Setelah sekian lama, mata Kinfei yang berbinar, dia menatap Gongsunbei dan bertanya, berapa banyak dewa palsu yang kamu miliki di menaramu sekarang? Dengan baik. Gongsunbei ragu-ragu. Kinfei yang berkata, saya harus mengetahui fondasi menara Anda sehingga saya dapat membuat rencana. Gongsunbei mengertakkan gigi dan berkata, 3. Mata Kinfei yang berbinar, dia bertanya, apakah mereka tiga orang yang menjaga tanah warisan? Ya. Gongsunbei mengangguk. Kinfei yang berkata, tapi sepertinya saya ingat bahwa salah satu dari mereka adalah pria dari wanita misterius itu. Orang yang dia bicarakan adalah guru dari wanita muda pavilion Naga Phoenix. Awalnya dia bertanya-tanya mengapa lelaki tua ini diam-diam membantunya di tanah warisan. Baru kemudian dia mengetahui bahwa itu adalah perintah wanita misterius itu. Ya. Orang ini sekarang dipenjara di Swat Peak. Dan sekarang, ada orang lain yang menjaga tanah warisan menggantikannya. Kamu juga kenal orang ini. Kata Gongsunbei. Siapa? Kinfei yang terkejut. Gongsunbei berkata, wakil ketua pavilion pertukaran. Wakil master pavilion. Ekspresi Kinfei yang membeku. Lihe menerobos ke alam dewa palsu begitu cepat. Wakil ketua pavilion pertukaran saat ini adalah Lihe. Li dia. Gongsunbei tertegun dan tersenyum pahit. Ini salahku karena tidak menjelaskannya dengan jelas. Dia adalah wakil ketua pavilion sebelumnya. Wakil master pavilion sebelumnya. Kinfei yang tercengang, tatapannya tiba-tiba bergetar, dan dia berkata dengan terkejut, jika saya ingat dengan benar, dia menyerahkan posisi wakil master pavilion karena waktunya telah habis. Bagaimana dia bisa menjadi dewa palsu? Omong-omong, dia beruntung. Baru setengah bulan yang lalu, ketika dia akan meninggal, dia tiba-tiba memahami makna mendalam menjadi dewa sejati dan berhasil menjadi dewa palsu. Umurnya juga diperpanjang. Gongsunbei tersenyum. Jadi begitu. Kinfei yang tercerahkan. Dia tersenyum dan berkata, saat itu, saat upacara suksesi wakil ketua pavilion, meskipun dia mendekati akhir masa hidupnya, tidak ada sedikitpun rasa takut di wajahnya. Saya masih ingat mengatakan kepadanya bahwa saya mengagumi temperamennya. Namun, saya tidak menyangka bahwa ketika dia kembali ke negara pusat ilahi, dia telah melangkah ke alam dewa palsu. Iya. Kami tidak berharap dia memahami makna mendalam menjadi dewa sejati. Namun, kenaikannya menjadi dewa adalah peristiwa yang mengembirakan bagi pagoda utama kami. Gongsunbei tersenyum. Tentu saja. Siapa yang tidak menginginkan alam dewa sejati, dewa sejati. Gumam Kinfei yang. Dia ingin menjadi dewa sejati lebih dari siapapun. Meski bisa, dia pernah menjadi dewa alam dewa, dia hanya bisa mengandalkan strategi. Misalnya, kekaisaran. Kinfei yang menggunakan Suge Senfeng dan Suge Mingyang untuk menahan penasihat kekaisaran, dan kemudian menggunakan penasihat kekaisaran untuk menahan kaisar. Hal yang sama terjadi ketika dia datang ke benua yang terlupakan. Dia menggunakan keluargamu untuk menahan Menara Master, dan kemudian menggunakan Menara Master untuk menangani keluargamu. Pendeknya. Sekarang, dia mengandalkan otaknya untuk berpindah di antara berbagai kekuatan. Situasi ini tidak menjadi masalah dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang, dia mungkin akan dipermainkan sampai mati. Tapi jika dia juga mempunyai beberapa dewa palsu di sekelilingnya, situasinya akan sangat berbeda. Karena dengan cara ini, dia akan memiliki modal nyata untuk menghadapi para raksasa tersebut secara langsung. Aku sudah memberitahumu apa yang ingin kamu ketahui. Apakah kamu akan memberitahuku tentang rencanamu sekarang? Gongsun Bei bertanya. Kinfei yang merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku tidak bisa memberitahumu untuk saat ini, tapi tolong percaya padaku. Selama kamu melakukan apa yang aku katakan, aku bisa menghancurkan sepuluh menara batu dan membunuh semua orang di dalamnya. Saat dia berbicara, rasa dingin di matanya tidak tersamarkan. Gongsun Bei bertanya, Lalu apa yang kamu ingin aku lakukan? Kinfei yang berkata, Kirim pesan ke menara master dan minta tiga dewa palsu untuk datang, tapi jangan langsung masuk ke keluargamu. Bersembunyi di luar pintu masuk dan tunggu perintahku. Gongsun Bei memandang Kinfei yang, matanya berkedip. Apa yang masih kamu khawatirkan? Apakah kamu takut aku akan berkomplot melawan menara utamamu? Jangan khawatir, kali ini target kita hanya keluargamu. Aku tidak akan berkomplot melawan siapapun di menara mastermu. Dan, jika kamu mengikuti rencanaku, mungkin kamu bisa menyingkirkan sembilan dewa palsu dari keluargamu. Kinfei yang tersenyum. Benar-benar. Gongsun Bei sangat gembira. Aku hanya bilang mungkin, aku tidak bilang aku yakin. Karena banyak hal tidak berjalan semulus yang kita kira, kecelakaan akan selalu terjadi. Kinfei yang berkata dengan ringan. Oke. Gongsun Bei mengertakan gigi dan mengangguk. Saya akan segera mengirim pesan ke Master Tower, tapi saya ingin berbicara dengannya sendirian. Jauh di dalam matanya, ada kilatan cahaya. Sendiri. Kinfei yang terkejut. Dia terkekeh dan berkata, Saudara Gongsun, kamu tidak jujur. Apa maksudmu? Gongsun Bei mengangkat alisnya. Selama periode ini, kami telah berulang kali menyebutkan Menara Kuno, ditambah lagi saya membawa Wang Xiaoji dan yang lainnya ke Menara Kuno. Dalam menghadapi begitu banyak perilaku abnormal, orang pintar sepertimu pasti mengira aku memiliki artefak ilahi tata ruang kedua. Kamu pasti juga mengira kalau kartu trufku yang sebenarnya bukan di kastil, tapi di Menara Kuno. Jadi sekarang, kamu sangat ingin masuk dan melihat-lihat, tapi kamu tidak dapat menemukan alasan yang bagus. Jadi, saat aku mengusulkan untuk mengirim pesan ke Menara Master, kamu membuat rencana dan menemukan alasan untuk mengirim pesan ke Menara Master sendirian. Dan sekarang, Hai tua, Fang tua, dan kepala keluargamu ada di luar. Aku pasti tidak bisa mengirimmu keluar, jadi kemana aku bisa mengirimmu? Tentu saja, aku hanya bisa mengirimmu ke Menara Kunomu. Saudara Gongsun, bolehkah saya bertanya apakah saya benar? Qin Fei yang bercanda. Jantung Gongsun Bei berdebar kencang. Bisakah anak ini membaca pikiran? Dia menebaknya dengan benar. Qin Fei yang berkata, Saudara Gongsun, sebenarnya dengan hubungan kita, tidak perlu melakukan ini. Jika kamu ingin masuk, katakan saja. Gongsun Bei mengangkat alisnya dan berkata, kamu bisa mengatakan itu di sini, tapi jangan katakan itu di depan Menara Master. Kalau tidak, dia pasti akan curiga. Mencurigai apa? Mencurigai kamu mengkhianatinya. Jika kalimat ini benar-benar membuatnya curiga bahwa kamu mengkhianatinya, itu berarti dia tidak mempercayaimu sama sekali. Apa gunanya mengikuti orang yang tidak mempercayaimu? kata Qin Fei yang. Kamu benar-benar jangan menyianyikan kesempatan apapun. Gongsun Bei menggelengkan kepalanya tanpa daya. Qin Fei yang jelas ingin dia mengkhianatinya lagi. Mau bagaimana lagi? Siapa yang menyuruhmu begitu menarik perhatianku? Qin Fei yang tersenyum tipis dan melambaikan tangannya untuk membawa Gongsun Bei ke Menara Kuno. Begitu besar. Melihat ruang di dalam Menara Kuno, Gongsun Bei tercengang. Apakah ini masih merupakan artefak ilahi spasial? Ini jelas merupakan dunia nyata. Qin Fei yang berteriak, Kuda laut, anjing laut, segera datang. Suara mendesing. Sebelum suaranya memudar, kedua binatang itu bergegas keluar dari aliran gunung dan mendarat di depan Qin Fei yang seperti kilat. Qin Fei yang berkata, Saudara Gongsun adalah tamuku. Kalian berdua temani dia dengan baik. Kedua binatang itu melirik ke arah Gongsun Bei dan tersenyum, dimengerti. Wajah Gongsun Bei berkedut. Jelas sekali bahwa kedua binatang itu sedang mengawasinya, tapi dia tetap memanggilnya tamu. Sungguh munafik. Saudara Gongsun, mabrolah baik-baik dengan Menara Utama. Adik kecil ini tidak akan mengganggumu. Qin Fei yang tersenyum dan menghilang tanpa jejak. Anak yang merepotkan. Gongsun Bei menghela nafas dan melihat sekeliling pegunungan. Tempat ini jauh dari desa dan ladang tanaman obat, jadi dia tidak melihat apapun kecuali binatang buas. Pasti ada orang di sini. Tetapi di mana orang-orang ini? Gongsun Bei bergumam. Pada saat yang sama, kuda laut dan anjing laut saling bertukar pandang, dan senyum-sinis muncul di wajah mereka. Kuda laut tersenyum dan bertanya, Saudara Gongsun, mengapa kami tidak mengajakmu berkeliling? Bisakah kita? Gongsun Bei tertegun dan bertanya dengan tenang. Tentu saja. Kuda laut itu buru-buru mengangguk. Kalau begitu, tolong pimpin jalannya. Gongsun Bei tersenyum. Kami adalah keluarga. Kenapa kamu bersikap sopan sekali? Kami akan marah jika kamu terus bersikap sopan. Kedua binatang itu berkata dengan tidak senang dan membawa Gongsun Bei ke pegunungan di seberang desa. Saudara Gongsun, lihatlah gunung di sebelah sana. Tinggi sekali dan megah. Dan sungai itu. Cernih sekali. Biarku beritahu, ada banyak ikan di sana. Ikan-ikan itu semuanya liar. Rasanya enak. Saudara Gongsun, lihat ke sana. Bukankah pohon itu besar? Saya rasa selusin orang pun tidak dapat mengelilinginya. Saat kedua binatang itu terbang, mereka saling memperkenalkan. Mereka berseri-seri kegirangan dan air liur mereka berceceran di mana-mana. Namun, hal-hal yang mereka perkenalkan semuanya tidak penting. Gongsun Bei mengerutkan kening. Anjing laut itu tiba-tiba menunjuk ke bawah dan melihat seekor elang berputar-putar di langit. Seberapa umumkah elang? Namun anjing laut itu tampak seperti belum pernah melihatnya dan berkata, Saudara Gongsun, lihat. Ayam itu cantik sekali. Kuda laut memutar matanya dan berkata, Junior Leopard, ada apa dengan matamu? Apakah itu ayam? Itu jelas seekor elang. Apakah itu seekor elang? Tapi kenapa bagiku itu terlihat seperti ayam? Sehal mengukur elang tua, matanya penuh kecurigaan. Lalu, dia berkata dengan pasti, saya yakin itu ayam. Mungkin karena dia bermutasi dan terlihat berbeda dari ayam lainnya. Kuda laut tertegun dan menatap elang itu. Kamu benar. Ini pertama kalinya aku melihat ayam yang bermutasi. Wajah Gongsun Bei menjadi gelap ketika dia melihat ekspresi. Kuda laut berkata tanpa daya, Anda adalah tamu Bos Kin. Kami akan mendengarkan Anda. Ya, ya, ya. Kami tidak ingin dimarahi oleh Bos Kin. Kami akan menunggumu di sana. Setelah selesai, kami akan terus mengajakmu berkeliling. Kedua binatang itu terbang melintasi langit seperti kilat dan mendarat di puncak gunung yang jaraknya puluhan mil. Mereka memperhatikan Gongsun Bei dan saling berbisik. Mata mereka penuh dengan senyuman jahat. Bajingan. Gongsun Bei mengutuk dan mengeluarkan kristal video untuk mengirim pesan kepada ketua Master Menara. 1322 Kepada siapa kamu mengirim pesan? Lu Zheng memandang Kin Fei Yang dengan curiga. Kin Fei Yang tersenyum dan berkata, Seorang teman lama. Kami membutuhkan bantuannya untuk menyelesaikan rencana ini. Teman lama. Lu Zheng mengerutkan kening dan berkata dengan heran, Tidak mungkin wanita misterius yang kamu sebutkan itu, kan? Itu dia. Itu juga karena aku ingin menemukannya maka aku meminta Gongsun Bei pergi ke pagoda kuno. Karena ada beberapa hal yang dia tidak tahu. Mata Kin Fei Yang berkedip. Gongsun Bei mengirim pesan kepada Kepala Menara Utama saja hanyalah alasan untuk pergi ke pagoda kuno, Tapi dia benar-benar ingin mengirim Gongsun Bei pergi. Lu Zheng berkata, Kalau begitu, jika kamu membiarkan Gongsun Bei pergi ke pagoda kuno, Bukankah orang-orang di desa akan ketahuan? Jangan khawatir. Aku sudah memberitahu Sahor Se dan Seal. Dia tidak akan pernah menemukan desa itu. Kin Fei Yang tersenyum. Lu Zheng menggelengkan kepalanya dan tertawa. Berdengung. Tidak lama kemudian, Sesosok cantik muncul. Itu adalah wanita muda dari rumah Naga Phoenix. Saat ini, Dia mengenakan gaun emas pucat yang menonjolkan sosok anggunnya. Kulitnya selembut air, Dan rambut hitamnya seperti air terjun. Matanya cerah dan dia memiliki pesona seorang wanita dewasa. Tapi wajahnya ditutupi kerudung. Kenapa kamu? Ketika dia melihat Kin Fei Yang, Wanita muda dari rumah Naga Phoenix berpura-pura terkejut. Suaranya seperti suara alam, Sangat enak didengar. Dia wanita misterius itu. Dia tidak terlihat setua itu. Lu Zheng dengan penasaran mengamati wanita muda dari rumah Naga Phoenix. Dia adalah putri dari wanita misterius. Dia sangat kuat. Sebelum aku kembali ke kekaisaran Kin besar, Dia sudah menjadi kaisar tempur bintang delapan. Dan sekarang, Meskipun aura yang dia pancarkan tidak kuat, Dia sudah pasti menjadi kaisar tempur bintang sembilan. Kin Fei Yang berpikir dalam hati. Sangat kuat. Lu Zheng terkejut. Kin Fei Yang mengangguk, Memandang wanita muda dari rumah Naga Phoenix, Dan berkata sambil tersenyum tipis, Bisakah kamu berhenti berpura-pura? Kalian ibu dan anak perempuan sangat banyak akal. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu bahwa aku telah datang ke benua yang terlupakan? Eh, Wanita muda dari rumah Naga Phoenix tercengang. Lalu dia terkekeh dan bertanya, Mengapa kamu mencari saya? Dia tidak mencarimu. Aku mencari ibumu. Kata Kin Fei Yang. Mencari ibu. Wanita muda dari rumah Naga Phoenix tertegun sesaat sebelum dia menggoda, Ibuku mungkin tidak ingin bertemu denganmu sekarang. Kata Kin Fei Yang. Dia pasti akan menemuiku karena aku sekarang berada di sarang mujia. Apa? Ekspresi nona rumah Long Feng tiba-tiba berubah, Dan dia berkata dengan marah, Mengapa kamu lari ke sarang keluargamu? Tidakkah kamu tahu itu tempat yang sangat berbahaya? Justru karena berbahaya aku meminta bantuanmu. Kin Fei Yang tersenyum. Meminta bantuan. Wanita muda dari pavilion Long Feng mengerutkan kening dan mendengus dingin. Jika kamu benar-benar mencapai titik di mana kamu harus meminta bantuan kami, Apakah kamu masih bisa tertawa sekarang? Bukannya kamu tidak mengenalku. Aku selalu seperti ini. Semakin putus asa situasinya, Semakin santai dan tenang aku jadinya. Kata Kin Fei Yang. Hentikan omong kosong itu. Mengapa kamu menyelinap ke keluargamu? Dan siapa yang memberitahumu lokasi keluargamu? Kata wanita muda dari rumah Naga Phoenix. Aku akan menjawabmu pelan-pelan nanti. Cari ibumu dulu. Ada hal penting yang ingin ku bicarakan dengannya. Kata Kin Fei Yang. Wanita muda dari pavilion Long Feng mengangkat alisnya, Dan bayangan hantu itu menghilang. Lu Zheng mengalihkan pandangannya dan menatap Kin Fei Yang, Bertanya, apakah wanita ini cantik? Apa maksudmu? Jangan bilang kamu menyukainya lagi. Seharusnya aku tahu kalau kamu playboy. Kamu jatuh cinta pada setiap wanita yang kamu lihat. Kin Fei Yang mendengus dingin. Biar ku beritahu, jangan memfitnahku. Aku hanya punya honger di hatiku. Aku bertanya apakah dia cantik semata-mata demi kamu. Kata Lu Zheng. Demi aku. Kin Fei Yang tercengang. Pikirkan tentang itu. Kalau kamu bisa menikahinya, Bukankah ibunya akan langsung menjadi ibu mertuamu? Lu Zheng terkekeh, senyumnya sangat menyedihkan. Apakah kamu memintaku menjadi gigolo? Kin Fei Yang mengerutkan kening. Jangan membuatnya terdengar terlalu buruk. Ini disebut berbagi sumber daya. Lagi pula, kamu bisa menikahi gadis cantik Dan juga menemukan pendukung yang kuat. Membunuh dua burung dengan satu batu. Apa salahnya menjadi gigolo? Yang lain bahkan tidak punya kesempatan. Lu Zheng terus menghasut. Bisakah kamu menjadi tidak tahu malu lagi? Kin Fei Yang memutar matanya. Dia benar-benar jenius karena bisa memunculkan ide busuk seperti itu. Berdengung. Segera. Kristal gambar berdering. Jaga mulutmu. Jangan bicara omong kosong. Kin Fei Yang memelototi Lu Zheng dan mengaktifkan kristal gambar. Gambar hantu wanita muda pavilion Long Feng dan wanita misterius segera muncul. Kamu masih tahu untuk mengirimiku pesan. Ini adalah kalimat pertama yang diucapkan wanita misterius itu. Dia tampak agak tidak senang. Apa maksudmu? Kin Fei Yang tercengang. Itu tidak benar. Bukankah sepupu kecil mengatakan bahwa wanita ini sangat membencinya? Kenapa dia sepertinya peduli padanya sekarang? Lu Zheng bergumam diam-diam. Sikap wanita misterius itu benar-benar seperti seorang tetua yang menegur Kin Fei Yang. Apa hubungan kedua orang ini? Melihat ekspresi Kin Fei Yang dan Lu Zheng, wanita misterius itu juga menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Dia menunjuk ke arah Lu Zheng dan bertanya, siapa dia? Dia sepupuku. Kata Kin Fei Yang. Sepupu. Wanita misterius itu tertegun dan bertanya, seseorang dari keluarga Lu. Bagaimana kamu tahu tentang keluarga Lu? Lu Zheng terkejut. Kin Fei Yang juga terkejut. Mengapa dia merasa wanita ini mengetahui segalanya di dunia? Tidak buruk. Bahkan keluarga Lu ada di sini. Katakan padaku, kenapa kamu menyelinap ke keluargamu? Wanita misterius itu bertanya sambil tersenyum main-main. Untuk mengetahui detail keluargamu. Kin Fei Yang tidak menyembunyikan apapun. Bagaimana penyelidikannya? Wanita misterius itu bertanya. Sangat kuat. Kata Kin Fei Yang. Karena kamu tahu, kenapa kamu tidak segera pergi? Wanita misterius itu berkata dengan marah. Kin Fei Yang tersenyum dan berkata, tidak mudah untuk menyelinap ke dalam keluargamu. Bukankah rugi jika pergi seperti ini? Mata wanita misterius itu sedikit menyipit dan bertanya dengan penuh minat, kalau begitu katakan padaku, apa rencanamu? Apa? Kin Fei Yang tersenyum tak berdaya dan berkata, tidak bisakah kamu mengatakannya seperti itu? Saya hanya ingin menekan kesombongan keluargamu. Bagaimana kamu bisa mengirimiku pesan tanpa alasan? Ternyata Anda ingin meminta sesuatu kepada saya. Wanita misterius itu tertawa. Kin Fei Yang berkata, kalau begitu katakan padaku, maukah kamu membantuku atau tidak? Ya. Saya pasti akan membantu. Bagaimanapun, keluargamu juga musuhku. Senang juga melihat keluargamu menderita. Tapi, bagaimana kamu ingin aku membantumu? Kata wanita misterius itu. Kin Fei Yang diam-diam bersuka cita dan berkata, sebelum saya memberitahukan rencana saya, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah ada orang dari keluargamu yang mengawasi Anda di lautan tak berujung? Bukankah kamu sudah mempunyai jawabannya di hatimu? Kenapa kamu masih bertanya padaku? Cepat beritahu aku rencanamu, jangan buang waktu. Wanita misterius itu berkata dengan tidak sabar. Tentu saja. Bisik Kin Fei Yang. Mu Qing telah menghitung lokasi wanita misterius itu, tapi dia tidak memberitahu menara itu. Kin Fei Yang berkata, jangan khawatir, jawab aku dulu, siapa yang mengawasimu di lautan tak berujung. Wanita misterius itu berkata, giglau dan nenek moyang keluargamu. Ternyata itu adalah dua hal lama ini. Niat membunuh melintas di mata Kin Fei Yang, dan dia bertanya, hanya mereka berdua. Wanita misterius itu mengangguk. Itu bagus. Tunggu sebentar, pergilah dan bunuh mereka. Kata Kin Fei Yang. Membunuh mereka. Ibu dan putrinya saling memandang, sudut mulut mereka terus bergerak-gerak. Apa yang dipikirkan bajingan ini? Apakah menurutnya giglau adalah orang biasa? Bisakah dia membunuhnya? Saya tahu ini sulit. Namun, tidak perlu membunuh mereka. Yang aku butuhkan adalah kamu memimpin dewa palsu lainnya dari keluargamu ke lautan tak berujung. Kata Kin Fei Yang. Sebenarnya rencananya sangat sederhana. Biarkan wanita misterius itu menyerang giglau di lautan tak berujung. Saat giglau dikalahkan, dia secara alami akan meminta bantuan keluargamu. Saat waktunya tiba, orang tua berjubah putih pasti akan bergegas menyelamatkan. Dengan cara ini, dia bisa bekerja sama dengan dewa menara palsu untuk menghancurkan sepuluh menara batu. Dan, dia juga bisa mengambil kesempatan untuk menjarah ladang pengobatan keluargamu. Pendeknya. Setelah rencana ini berhasil, kali ini Kin Fei Yang akan menjadi pemenang terbesar. Karena dia tidak akan berbagi bidang pengobatan keluargamu dengan siapapun. Dia ingin menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Pimpin dewa palsu dari keluargamu ke lautan tak berujung, dan kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di keluargamu. Ini ide yang bagus. Tapi katakan padaku, apa yang bisa ku dapat? Kata wanita misterius itu. Apakah kamu tidak punya dendam terhadap keluargamu? Saya melakukan ini untuk membantu anda memecahkan musuh anda. Apalagi yang kamu mau. Kin Fei Yang mengerutkan kening. Menurut apa yang kamu katakan, bukankah aku harus berterima kasih padamu? Mata wanita misterius itu dingin. Kin Fei Yang tersenyum. Jangan bersyukur. Lagi pula, kami adalah teman lama. Bukan masalah besar membantumu. Jangan bersikap bodoh padaku. Apakah kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan? Kamu ingin kami bertarung dengan dewa palsu dari keluargamu di lautan tak berujung, sementara kamu mengambil kesempatan untuk menjarah ladang obat keluargamu. Aku tahu bidang pengobatan keluargamu. Itu cukup membuat siapapun gila. Jadi, jika kamu ingin aku membantumu, kamu harus membaginya denganku. Kata wanita misterius itu. Kin Fei Yang tidak berdaya. Wanita ini terlalu pintar. Tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Kin Fei Yang bertanya. Bagaimana kamu ingin membaginya? Tiga dan tujuh. Tujuh untukku, tiga untukmu. Kata wanita misterius itu. Kenapa kamu tidak merampoknya saja? Aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelinap ke dalam keluargamu dan hanya mendapat 30%. Menurutmu apakah itu mungkin? Kin Fei Yang berkata dengan marah. Ini semua tidak masuk akal. Kamu memiliki kastil, siapa yang dapat melakukan apapun padamu. Dapat dikatakan bahwa tidak ada orang yang lebih aman dari anda. Dan akulah yang paling berbahaya. Karena bertarung dengan dewa palsu dari keluargamu, aku bisa kehilangan nyawaku kapan saja. Dengan kata lain, aku mempermainkan hidupku bersamamu. Tentu saja, aku akan mengambil bagian yang lebih besar. Wanita misterius itu dengan dingin mendengus. Wajah Kin Fei Yang muram. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berkata. 50-50, inilah keuntungan saya. Wanita misterius itu mengerutkan kening dan mengangguk. Oke, 50-50. Tapi sekarang, ada dua hal yang membuatku khawatir. Apa itu? Kin Fei Yang terkejut. Tak banyak hal yang bisa membuat wanita ini khawatir. Pertama, kita tidak tahu berapa banyak dewa palsu yang ada di keluargamu. Yang kedua adalah menara. Jika pertempuran terjadi dan orang-orang di menara menyadarinya, maka saya khawatir saya akan diserang seperti terakhir kali. 1323. Bahkan kamu tidak tahu berapa banyak dewa palsu yang ada di keluargamu. Kin Fei Yang terkejut. Ya, sejak keluargamu datang ke benua terlupakan, mereka mengurung diri di sarangnya, menjaga kekuatan mereka. Sekarang 10.000 tahun telah berlalu, sulit membayangkan seberapa besar pertumbuhan mereka. Juga, tidak ada yang tahu apakah keluargamu telah melahirkan dewa palsu baru dalam 10.000 tahun terakhir. Nyonya misterius berkata dengan cemas. Kin Fei Yang mengerutkan kening. Awalnya, dia mengira Nyonya misteri tahu dan hendak bertanya, tapi dia tidak menyangkau wanita ini juga tidak mengetahuinya. Kin Fei Yang bertanya, ketika keluargamu pertama kali datang ke benua terlupakan, berapa banyak dewa palsu yang mereka miliki. 2. Salah satunya adalah lelaki tua berkulit putih. Kata Nyonya misterius. Kin Fei Yang berkata, dewa palsu lainnya adalah Yiglao. Tidak. Yiglao kemudian menjadi dewa sejati. Kata Nyonya misterius. Ini wajah Kin Fei Yang tiba-tiba berubah. Artinya, selain lelaki tua berkulit putih, ada raksasa lain yang tersembunyi di keluargamu. Siapa dia? Apa perbedaan kekuatan antara dia dan lelaki tua berkulit putih? Kin Fei Yang bertanya. Saat itu, kekuatannya setara dengan lelaki tua berkulit putih. Setelah 10.000 tahun, lelaki tua berkulit putih telah melangkah ke puncak alam dewa palsu, dan jika dia masih hidup, dia tidak akan lebih lemah dari lelaki tua berkulit putih. Nyonya misterius berkata dengan suara yang dalam. Masih hidup. Kin Fei Yang terkejut dan bertanya dengan curiga, apa maksudmu? Sejak pertempuran itu, dia tidak muncul lagi. Jadi sekarang, aku tidak yakin apakah dia hidup atau mati. Jika dia benar-benar mati, itu akan menjadi saat yang mengembirakan. Nyonya misterius mendengus. Pertempuran itu. Saat itu, kamu bertengkar dengan mereka. Kin Fei Yang terkejut. Ya. Nyonya misterius mengangguk. Lalu apa alasan pertengkaranmu? Siapa yang menang dan siapa yang kalah pada akhirnya? Kin Fei Yang bertanya. Nyonya misterius mengerutkan kening, dan berkata, apakah pertanyaan ini ada hubungannya dengan rencana kali ini? Tidak masalah. Kin Fei Yang tersenyum. Lalu kenapa kamu bertanya? Wanita misterius itu berkata dengan marah. Kin Fei Yang tersenyum dan berkata, meskipun saya tidak tahu berapa banyak dewa palsu yang dimiliki keluargamu, saya tetap ingin mencobanya. Kamu benar-benar tidak takut mati. Wanita misterius itu terdiam. Siapa di dunia ini yang tidak takut mati? Tapi itu tergantung bagaimana dia mati. Akan lebih baik jika rencana ini berhasil, tapi jika tidak, paling tidak, kita akan mampu memancing semua dewa palsu yang bersembunyi di kegelapan. Selama kita mengetahui kekuatan keluargamu yang sebenarnya, kita akan memiliki keyakinan penuh saat kita mengambil tindakan berikutnya. Kin Fei Yang tersenyum. Itu masuk akal. Wanita misterius itu mengangguk. Kin Fei Yang berkata, adapun menara utama, Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Apa kamu yakin? Wanita misterius itu terkejut. Ya. Gongsun Bey bersamaku sekarang. Kata Kin Fei Yang. Apa? Maksudmu, kamu bekerja sama dengan menara utama? Wanita misterius itu bingung. Ya. Tapi jangan khawatir, kami hanya menjalin hubungan kerjasama. Kin Fei Yang tersenyum. Dasar bocah, kamu benar-benar hebat. Tapi aku tidak mengerti, mengapa menara utama setuju bekerja sama denganmu untuk menangani keluargamu. Dia tahu latar belakang keluargamu. Dan dia memiliki hubungan yang tidak diketahui dengan keluargamu. Masuk akal kalau dia harus membantu keluargamu untuk membasmimu, kan? Wajah wanita misterius itu penuh kecurigaan. Murid Kin Fei Yang menyusut, dan dia buru-buru berkata, Tunggu, kamu bilang menara utama mengetahui detail keluargamu. Ya. Wanita misterius itu mengangguk. Kin Fei Yang berkata, lalu mengapa Gongsun Bei tidak tahu? Belum lama ini, saya secara khusus menanyakan Gongsun Bei. Siapa menara utama? Bagaimana dia bisa menceritakan rahasia ini kepada Gongsun Bei? Bahkan dewa palsu menara utama, serta tokoh senior seperti Wang Su, tetap berada dalam kegelapan. Wanita misterius itu tersenyum dingin. Lalu bagaimana kamu bisa mengetahuinya dengan jelas? Kata Kin Fei Yang. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Kata wanita misterius itu. Kin Fei Yang berkata tanpa daya, lalu rahasia apa yang dimiliki menara utama dan keluargamu? Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Kata wanita misterius itu. Jangan seperti ini, oke. Saya benar-benar mempunyai banyak keraguan sekarang. Karena menara utama mengetahui detail keluargamu, mengapa menara utama tidak meminta pil potensial kepada keluargamu? Kin Fei Yang mengerutkan kening. Siapa yang tidak menginginkan pil potensial? Tapi apakah menurut Anda keluargamu akan memberikannya padanya? Biar ku beritahu, keluargamu punya sesuatu untuknya, dan dia tidak berani memintanya dari keluargamu. Tunggu. Sesuatu pada dirinya. Berbicara tentang ini. Wanita misterius itu sepertinya memikirkan sesuatu, dan sentuhan kejutan muncul di wajahnya. Haha. Jadi begitu. Tiba-tiba. Wanita misterius itu tertawa, sedikit gila. Apa maksudmu? Kin Fei Yang memandangnya dengan curiga. Ini adalah pertama kalinya dia melihat wanita ini kehilangan ketenangannya. Seperti yang kubilang tadi, keluargamu punya sesuatu di menara utama. Dan kelemahan ini cukup untuk menghancurkan reputasinya. Kali ini, dia mungkin melihat kemampuanmu dan merasa bahwa kamu memiliki kepercayaan diri untuk menyingkirkan keluargamu, jadi dia setuju untuk bekerja sama denganmu. Dan selama anggota keluargamu sudah mati, maka benda yang ada padanya ini bisa terkubur di dalam tanah selamanya. Wanita misterius itu tersenyum, tapi senyumannya sedikit suram. Semakin banyak Kin Fei Yang mendengarkan, dia menjadi semakin terkejut. Bukti apa yang dapat menyebabkan ketua pagoda master kehilangan kedudukan dan reputasinya. Mata wanita misterius itu bersinar dengan niat membunuh, dan dia bertanya, apakah kita bertindak sekarang? Tunggu dulu. Saat kita bisa bertindak, aku akan mengirimimu pesan. Setelah Kin Fei Yang selesai berbicara, dia mematikan kristal gambar. Lu Zheng melirik bayangan wanita misterius yang menghilang dan menatap Kin Fei Yang, kamu tidak benar-benar berencana untuk membaginya dengan dia, kan? Apa itu mungkin? Kin Fei Yang mencibir. Aku tahu itu. Bahkan aku, sepupumu, tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun darimu, apalagi orang luar. Lu Zheng berkata, dengan sedikit ketidakpuasan di matanya. Kin Fei Yang menatapnya tanpa berkata-kata dan memasuki menara kuno. Dia segera melihat kuda laut dan anjing laut di sekitar Gongsunbei, membicarakan sesuatu dengan gembira. Gongsunbei, sebaliknya, memiliki wajah yang dingin. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa pembuluh darah biru di dahinya berkedut. Jelas sekali. Dia hampir mencapai batasnya ketika menyangkut kuda laut dan anjing laut. Bagaimana itu? Kin Fei Yang berjalan dan bertanya sambil tersenyum. Gongsunbei menoleh untuk melihat Kin Fei Yang dan berkata, Tuan Menara Utama telah setuju. Tiga Dewa Palsu sedang dalam perjalanan, tetapi dia memiliki syarat. Kin Fei Yang terkejut dan bertanya, kondisi apa? Gongsunbei berkata, Jika rencananya gagal, kepala keluargamu harus ditangkap hidup-hidup dan dibawa ke Menara Utama. Tangkap kepala keluargamu hidup-hidup. Kin Fei Yang bergumam. Mengapa demikian? Mungkinkah Master Menara Utama khawatir keluargamu akan mengungkapkan rahasia itu kepada dunia setelah berselisih dengan mereka, jadi dia ingin menangkap kepala keluargamu hidup-hidup dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar? Gongsunbei berkata lagi, Master Menara Utama juga mengatakan bahwa jika Anda tidak dapat melakukannya, rencananya akan dibatalkan. Kin Fei Yang menyipitkan matanya. Tebakannya sebelumnya seharusnya benar. Master Menara Utama takut keluargamu akan mengungkap rahasia itu. Tampaknya situasi di benua terlupakan lebih rumit dari yang dia kira. Apakah Anda bisa? Melihat Kin Fei Yang terdiam, Gongsunbei mengerutkan kening. Tentu saja. Aku bisa melakukan itu. Kin Fei Yang tertawa. 1324 Berikutnya. Keduanya mendiskusikan detailnya dan kembali ke Kastil Kuno. Saat ini, anggota keluargamu yang keluar untuk mencari kembali satu demi satu. Bagaimana itu? Kepala keluargamu bertanya. Seorang pria parubaya berkata, Kami mencari di dalam dan di luar gunung suci, tapi kami tidak menemukan orang yang mencurigakan. Bagaimana dengan ular hijau itu? Fang Lao bertanya. Seseorang berkata, Kami menemukan banyak ular hijau, tetapi kebanyakan dari mereka tidak memiliki kecerdasan, jadi kami tidak dapat memperoleh apapun darinya. Sepertinya beberapa binatang yang tidak memiliki kecerdasan secara tidak sengaja menerobos masuk dan memicu mekanismenya. Fang Lao berbisik dan diam-diam menghela nafas lega. Kepala keluargamu memandang Fang Lao dan tersenyum, sebenarnya, menurutku kamu juga terlalu banyak berpikir. Bagaimanapun, kita memiliki perlindungan penghalang. Siapa yang memiliki kemampuan untuk menyelinap masuk tanpa ada yang menyadarinya? Lebih baik aman daripada menyesal. Fang Lao tersenyum tipis dan menatap semua orang. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Karena kamu tidak menemukan apapun, ayo kembali. Semua orang menganggup dan memasuki menara batu satu demi satu. Kepala keluargamu dan Haitua saling memandang dan tersenyum, lalu berbalik dan terbang. Alarm palsu. Di dalam kastil kuno. Gongsun Bei tersenyum. Mata Qin Fei yang berkedip saat dia mengendalikan kastil kuno dan terbang menuju ladang tanaman obat. Kemana kita akan pergi? Gongsun Bei curiga. Tunggu dan lihat saja. Qin Fei yang tersenyum misterius. Berdengung. Pada saat ini, kristal gambar Gongsun Bei berdengung. Dia mengeluarkan kristal gambar dan gambar seorang lelaki tua berpakaian hitam dengan cepat mengembun. Itu adalah mantan wakil ketua pavilion perdagangan. Qin Fei yang memandangnya sambil mengendalikan kastil kuno. Saat itu, badan orang ini bungkuk, nafasnya lemah dan matanya redup. Tapi sekarang, tubuh lamanya sangat kuat. Nafasnya juga sangat kuat. Dan matanya seperti dua bilah tajam, memberikan ketajaman yang menusup tulang. Teman kecil, sudah lama tidak bertemu. Wakil master pavilion juga melihat ke arah Qin Fei yang dengan senyuman di wajahnya. Namun di dalam hatinya, dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka Qin Fei yang bisa menembus kaisar tempur bintang dua begitu cepat. Dengan kecepatan ini, tidak butuh waktu lama baginya untuk mengejar barang antik tua tersebut. Belum lama ini. Qin Fei yang tersenyum. Bagimu, ini belum terlalu lama. Tetapi bagi orang tua ini, sebelum saya membuat terobosan ke alam semi-divinity, setiap hari terasa seperti setahun. Kata wakil ketua pavilion. Bukankah kepahitan sudah berakhir dan manisnya sudah berakhir sekarang? Kata Qin Fei yang. Wakil ketua pavilion terkeke dan berkata, mari kita bertemu ketika kita punya waktu. Mari kita urus-urusan bisnis terlebih dahulu. Qin Fei yang menganggup dan bertanya, di mana kamu sekarang? Wakil ketua pavilion berkata, kami akan berada tepat di luar pintu masuk, menunggu perintah. Apakah ada orang yang menjaga pintu masuk? Kata Qin Fei yang. Ya. Ada lebih dari satu. Kata wakil ketua pavilion. Berapa banyak? Qin Fei yang mengerutkan kening. Lima. Mereka semua adalah kaisar pertempuran bintang sembilan. Kata wakil ketua pavilion. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, jika itu hanya kaisar pertempuran bintang sembilan, itu tidak cukup bagi kalian untuk melakukan pemanasan. Wakil ketua pavilion tersenyum dan tidak berkata apa-apa, namun wajahnya penuh percaya diri. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Baiklah kalau begitu, kalian sembunyi dulu di sana dan tunggu kabar kami. Wakil ketua pavilion menganggup, dan hantu itu dengan cepat menghilang. Segera. Qin Fei yang melewati kastil kuno dan tiba di atas ladang tanaman obat lagi. Tunggu aku. Qin Fei yang menoleh dan berkata pada Gongsunbei. Kemudian, dia memasuki menara kuno dan mengeluarkan kristal gambar. Berdengung. Hantu wanita muda dari rumah naga Phoenix segera muncul. Kita bisa mulai. Kata Qin Fei yang, matanya bersinar. Mengerti. Kamu juga berhati-hati. Wanita muda dari rumah naga Phoenix mengingatkannya. Oke. Qin Fei yang menganggup, lalu menyingkirkan kristal gambar itu dan kembali ke kastil kuno. Dia memandang Lu Zheng dan tersenyum. Apakah ada kursi berlengan? Tentu saja. Lu Zheng melambaikan tangannya, dan tiga kursi muncul. Keduanya duduk di atasnya. Kamu juga duduk. Lu Zheng memandang Gongsunbei dan tersenyum. Kemudian, dia mengeluarkan dua kendi anggur dari tas kian kun dan menatap Qin Fei yang. Sepupu kecil, kamu mau? Tentu saja. Qin Fei yang menyeringai dan mengambil kendi anggur. Kemudian, mereka berdua berbaring di kursi berlengan, minum dengan santai sambil memperhatikan lelaki tua berjubah putih di layar. Tidak ada ketegangan sama sekali. Adegan ini membuat Gongsunbei linglung. Namun saat berikutnya, dia menjadi marah dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Tahukah Anda bagaimana situasinya sekarang? Anda masih berminat untuk minum? Lu Zheng tersenyum dan berkata, apapun yang kamu lakukan, kamu harus tenang dan melakukannya selangkah demi selangkah. Qin Fei yang menganggup dan berkata, ia tergesa-gesa membuat sampah. Wajah Gongsunbei dipenuhi amarah. Tapi Qin Fei yang dan Gongsunbei hanya peduli tentang minum dan mengabaikannya. Pada akhirnya, Gongsunbei tidak lagi marah. Dia duduk di samping mereka berdua dan berkata dengan wajah cemberut, apakah masih ada anggur lagi? Kamu boleh mendapatkan sebanyak yang kamu mau. Lu Zheng menyeringai, mengeluarkan kendi anggur, dan melemparkannya ke Gongsunbei. Huff, aku ingin melihat trik apa yang kalian mainkan. Gongsunbei mendengus melalui hidungnya, mengambil teko anggur, mengangkat kepalanya, dan meneguknya. Titik. Pada saat yang sama, laut tak berujung. Ibu, Qin Fei yang punya berita. Kita bisa mengambil tindakan sekarang. Di puncak gunung, wanita muda dari rumah naga Phoenix memandang wanita misterius itu dan berkata, wanita misterius itu membuka matanya, dan dua cahaya dingin muncul. Dia berdiri dan menatap wanita muda dari rumah naga Phoenix, lalu berkata, jangan khawatir tentang masalah ini. Fokuslah pada budidaya di pengasingan. Guru terjebak di ujung pedang, bagaimana saya bisa berkultivasi dengan damai. Wanita muda dari rumah naga Phoenix menghela nafas. Wanita misterius itu berkata tanpa daya, nak, kamu penuh dengan hal-hal baik, tetapi kamu terlalu emosional. Bukankah itu bagus? Aku tahu, tapi selama ini, gurulah yang menemani dan merawatku. Dia bahkan membesarkanku. Dan kamu. Meskipun kamu melahirkanku, pernahkah kamu merawatku? Tidak. Jadi, dari segi perasaan, perasaanku terhadap guru lebih dalam daripada perasaanmu. Guru adalah keluargaku, dan aku tidak tega berpisah dengannya. Kata wanita muda dari rumah naga Phoenix, kata-katanya penuh dengan kesedihan. Wanita misterius itu terdiam dan memandangi wanita muda dari rumah naga Phoenix dengan ekspresi yang rumit. Setelah sekian lama, dia menepuk pundak wanita muda dari rumah naga Phoenix dan berkata dengan nada meminta maaf, Nak, ini semua salah ibu. Ibu telah mengecewakanmu. Wanita muda dari rumah naga Phoenix berkata, saya tidak ingin menyesal. Saya hanya ingin Anda menyelamatkan guru. Oke oke oke. Aku akan pergi dan menyelamatkan gurumu nanti. Wanita misterius itu tersenyum. Benar-benar. Wanita muda dari rumah naga Phoenix bertanya, Kapan aku pernah berbohong padamu? Wanita misterius itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan bertanya, Tahukah Anda mengapa saya setuju untuk bekerja sama dengan Qin Fei yang kali ini? Mengapa? Wanita muda dari rumah naga Phoenix merasa penasaran. Itu karena aku ingin menyelamatkan gurumu. Kali ini, para dewa palsu dari menara utama semuanya telah pergi ke keluargamu. Orang terkuat di menara utama sekarang adalah Wang Su dan para tetua lainnya. Dengan kekuatan mereka, bisakah mereka menghentikanku? Wanita misterius itu tersenyum. Jadi begitu. Wanita muda dari rumah naga Phoenix tiba-tiba mengerti. Sebenarnya, kali ini, kami telah bergabung dengan menara utama dan Qin Fei yang untuk menangani keluargamu. Kami semua punya rencana sendiri. Satu-satunya perbedaan adalah, siapa yang akan menjadi pemenang besar kali ini? Kata wanita misterius itu. Lalu menurut ibu siapa yang akan menjadi pemenang besar pada akhirnya? Wanita muda dari rumah naga Phoenix bertanya, Tentu saja ini kami. Pertama, kita bisa mengambil kesempatan ini untuk menyelamatkan gurumu. Kedua, kita bisa menghancurkan kekuatan keluargamu. Ketiga, bidang pengobatan keluargamu. Wanita misterius itu tersenyum. Wanita muda dari rumah naga Phoenix terkekeh dan berkata, Jadi ibu sudah merencanakan ini. Lelucon yang luar biasa, kenapa kamu tidak melihat dengan siapa kita bekerja sama kali ini? Jika kamu tidak menggunakan otakmu lebih banyak saat bekerja sama dengan Qin Fei Yang, pada akhirnya kamu pasti akan jatuh ke tangannya. Wanita misterius itu mendengus dingin. Aku tidak menyangka ibu akan takut pada seseorang. Wanita muda dari rumah naga Phoenix menutup mulutnya dan tertawa. Aku takut padanya. Dia hanyalah bajingan kecil yang bahkan belum memanjangkan rambutnya. Apa yang bisa dia lakukan? Wajah wanita misterius itu penuh dengan rasa jijik. Benar-benar. Wanita muda dari rumah naga Phoenix memandangnya sambil tersenyum. Omong kosong. Wanita misterius itu berkata dengan marah, tetapi ketika dia melihat ke arah wanita muda dari rumah naga Phoenix, dia merasa bersalah. Itu dia. Kamu bisa mengasingkan diri dan berkultivasi dengan damai. Saya berjanji akan membawa gurumu kepadamu tanpa cedera. Setelah buru-buru mengucapkan kata-kata ini, wanita misterius itu melayang ke udara dan bergegas ke langit di atas ngarai seperti kilat. Dia menundukkan kepalanya dan mengamati ngarai, berkata, Teman lama, keluarlah sebentar. Suara mendesing. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya bergegas keluar dari ngarai dan mendarat di depan wanita misterius itu. Orang ini adalah dewa palsu yang telah membantu wanita misterius itu berkali-kali di masa lalu. Lebih-lebih lagi, kekuatannya juga telah mencapai puncak alam dewa palsu. Dia adalah eksistensi tertinggi yang sangat menakutkan. Apa yang salah? Pria parubaya itu bertanya. Kinfei yang memintaku untuk bekerja sama. Wanita misterius itu dengan cepat dan singkat menjelaskan situasinya. Pria parubaya itu mengerutkan kening dan berkata, Lalu apa rencanamu? Berurusanlah dengan Yiglao. Aku akan pergi ke menara utama untuk menyelamatkan orang. Kata wanita misterius itu. Pria parubaya itu berkata, Saya benar-benar tidak ingin terlibat dalam perselisihan Anda lagi. Namun, Demi hubungan masa lalu kita, Saya berjanji untuk membantu Anda. Namun, Anda akan berhutang budi kepada saya mulai sekarang. Tidak masalah. Wanita misterius itu mengangguk. Kalau begitu ayo pergi. Kata pria parubaya itu. Keduanya membuka gerbang teleportasi pada saat yang sama dan berjalan masuk tanpa menoleh ke belakang. Titik. Pada saat yang sama. Seratus mil jauhnya, ada sebuah pulau kecil. Di pulau tersebut terdapat bebatuan dan semak-semak, dan beberapa hewan laut terlihat berkeliaran di pulau tersebut. Di tengah pulau terdapat puncak gunung setinggi seratus kaki. Di sisi tebing, dua lelaki tua berdiri berdampingan. Salah satunya mengenakan jubah putih dan badannya tegap. Rambut putihnya berkibar tertiup angin, dan dia tampak seperti makhluk surgawi. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan dapat menemukan jejak permusuhan yang kuat di antara alisnya. Itu benar. Orang ini adalah nenek moyang keluargamu. Adapun orang lainnya, dia berpakaian hijau dan topeng menutupi wajahnya. Hanya sepasang mata yang sedikit menyeramkan yang terlihat. Dia tidak diragukan lagi adalah Yiglao. Nenek moyang keluargamu mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah, Yiglao, apa gunanya kita menunggu di sini? Sebaiknya kita melakukannya secara langsung. Lakukan secara langsung. Mudah untuk mengatakannya. Tahukah kamu betapa menakutkannya kekuatan pria paruh baya itu? Saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab bahwa jika kita melakukannya secara langsung, kedua belah pihak akan menderita, dan pada akhirnya akan menguntungkan menara utama. Lalu berapa lama kita harus menunggu? Nenek moyang keluargamu mengerutkan kening. Jangan khawatir. Mereka akan berpisah cepat atau lambat. Selama mereka terpisah, kita bisa menghancurkannya satu per satu. Yiglao berkata dengan dingin. Situasi saat ini di benua terlupakan sangat rumit. Keluargamu, menara utama, dan nyonya misterius, ketiganya menemui jalan buntu. Dan kebuntuan ini, tidak ada yang mau memecahkannya terlebih dahulu. Jika keluargamu dan nyonya misterius benar-benar berperang, menara utama pada akhirnya akan mendapat keuntungan. Hal yang sama juga benar. Jika keluargamu dan menara utama berperang, nyonya misterius akan mendapat keuntungan. Dan jika nyonya misterius dan menara utama berperang, maka pada akhirnya keluargamu pasti akan menjadi nelayan yang mendapat keuntungan. Jadi, tak satupun dari mereka mau mengambil langkah pertama, kecuali mereka memiliki keyakinan penuh. Nenek moyang keluargamu tiba-tiba berkata, saya mendengar bahwa Qin Fei yang telah kembali, saya tidak tahu di mana dia bersembunyi sekarang. Lebih baik tidak muncul di depan orang tua ini, kalau tidak dia akan menderita. Yiglao dengan dingin mendengus. Setelah perampokan kristal ilahi, keluargamu sekarang sangat membenci Qin Fei yang desir. Namun sebelum suaranya memudar, pria parubaya itu tiba-tiba turun ke pulau itu, auranya tidak tersembunyi sama sekali. N. Yiglao dan leluhur keluargamu kaget, apa yang dilakukan orang ini di sini? Pria parubaya itu melirik ke pulau itu, matanya bersinar dengan niat membunuh, kekuatan dewa palsu meraung, seperti gelombang besar, bergegas menuju pulau itu. Oh tidak, sepertinya kita sudah ketahuan. Yiglao tiba-tiba berubah warna, buru-buru meraih leluhur keluargamu, dan terbang seperti kilat. Saat mereka pergi, kekuatan dewa palsu tiba, disertai dengan ledakan keras, seluruh pulau langsung musnah. Laut dalam radius ratusan mil memicu gelombang besar yang menutupi langit. Yiglao berdiri di langit, menyaksikan pemandangan ini, dia tidak bisa menahan keringat dingin. Jika dia terlambat selangkah, leluhur keluargamu akan mati di tempat, lagi pula, dia hanyalah kaisar perang bintang sembilan, dan Yiglao akan terluka parah. Yiglao menoleh untuk melihat pria parubaya itu, dan berkata dengan suara yang dalam, bagaimana kamu tahu kami ada di sini? Meskipun dia dan leluhur klanmu telah tinggal di pulau ini selama ini, mereka menyembunyikan kehadiran mereka dan tidak pernah mengekspos diri mereka sendiri. Namun, orang ini telah menyerang begitu dia tiba. Jelas sekali dia tahu mereka bersembunyi di sini. Pria parubaya itu berkata dengan nada menghina, kamu pikir kamu bisa bersembunyi di sini tanpa ada yang menyadarinya, tapi kamu tidak tahu bahwa aku sudah mengetahuinya sejak hari pertama kamu datang. Bagaimana ini mungkin? Wajah Yiglao dipenuhi rasa tidak percaya. Mungkinkah ada mata-mata di klan yang diam-diam memberi tahu orang ini? Tidak. Dia langsung menolak gagasan ini. Karena di seluruh klanmu, hanya sedikit orang yang tahu bahwa dia dan leluhur agung telah datang ke laut tak berujung, dan beberapa orang ini adalah pemimpin klanmu, jadi mereka tidak bisa menjadi mata-mata. Pasti ada faktor lain. Tidak ada yang tak mungkin. Di lautan tak berujung, tidak ada hal yang tidak ku ketahui. Pria parubaya itu tersenyum bangga. Ledakan. Kekuatan ilahi yang menakutkan itu jatuh dari langit seperti air terjun, menerkam ke arah keduanya. Mundur. Ekspresi Yiglao berubah. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang saat dia berteriak pada leluhur klanmu. Tubuhnya bergetar saat dia melepaskan ki ketuhanannya dan bergegas maju. Ledakan. Kedua ki dewa itu bertabrakan, dan gelombang udara yang tak terlihat mengalir ke segala arah, memicu gelombang besar yang menenggelamkan langit. Engah. Yiglao segera mengeluarkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi pucat. Pria parubaya, sebaliknya, hanya mundur selangkah dengan ekspresi tenang. Yiglao menekan aliran darah di hatinya dan berkata dengan suara yang dalam, di mana wanita itu. Kenapa dia tidak datang? Mata pria parubaya itu berbinar, dan dia berkata tanpa ekspresi, dia pergi ke menara utama untuk menyelamatkan orang, tapi tidak masalah apakah dia ada di sana atau tidak, karena aku sendiri sudah cukup untuk membunuhmu. Segera setelah dia selesai berbicara. Dia mengambil satu langkah ke depan, membawa kiketuhanan dalam jumlah besar, dan bergegas menuju Yiglao. Dia pergi ke menara utama untuk menyelamatkan orang. Yiglao terkejut. Tapi tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan semangatnya terangkat. Itu benar. Wanita misterius itu pasti pergi untuk menyelamatkan lelaki tua itu. Ini adalah peluang bagus. Yiglao diam-diam sangat gembira, dan dengan cepat mengirim pesan kepada leluhur klanmu, kirim pesan kembali segera. Nenek moyang klanmu menganggup tanpa meninggalkan jejak, lalu diam-diam mundur. Pria parubaya itu menyadarinya, tapi dia tidak memperhatikannya, dan terus menyerang Yiglao. Hari ini adalah hari kematianmu. Yiglao tersenyum dingin, dan kiketuhanannya meletus, dan dia tidak mundur. Ledakan. Menabrak. Tempat ini tiba-tiba dibanjiri gelombang pertempuran yang merusak. Kehampaan pecah, dan laut bergulung. Binatang laut di bawah terbunuh dan terluka, dan darah berlumuran ribuan mil. Pada saat yang sama pria parubaya itu bergerak, wanita misterius itu muncul dari udara di atas puncak pedang menara utama. Siapa ini? Langsung. Teriakan keras meledak di bawah, dan kemudian seorang lelaki tua berjubah hitam bergegas keluar dari puncak pedang, dan auranya melonjak. Itu adalah Kaisar Perang Bintang Sembilan. Ini aku. Wanita misterius itu berkata dengan dingin. Ketika lelaki tua berjubah hitam itu mendengar suara ini, dia terkejut, dan kemudian ketika dia melihat wajah wanita misterius itu, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan dia meraung, waspada. Dela palsu menara utamamu telah pergi ke klanmu sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Wanita misterius itu tersenyum menghina, maju selangkah, dan mendarat di depan lelaki tua berjubah hitam itu. Tubuh lelaki tua berjubah hitam itu menegang, dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Karena sekarang, menara utama dan klanmu tahu bahwa wanita misterius itu adalah dewa palsu. Namun, saat ini, dia tidak berpikir bahwa di hadapan dewa palsu, dia bisa melarikan diri. Jelas dia tidak bisa. Jari telunjuk wanita misterius itu menunjuk ke udara, dan kekuatan dewa palsu meledak, dan memasuki perut bagian bawah pria tua berjubah hitam itu. Tiba-tiba, darah keluar. Ah! Orang tua berjubah hitam itu berteriak, dan di tempat, dia memegangi perut bagian bawahnya dan mengejarnya tanpa daya. Tanpa diduga, wanita misterius itu tidak membunuhnya, melainkan berubah menjadi aliran cahaya, dan langsung menghilang dari puncak pedang di bawah. Apa yang sedang terjadi? Aura ini, sepertinya dewa palsu. Karena kemunculan wanita misterius itu, menara utama tiba-tiba menjadi berantakan. Suara mendesing. Di pegunungan jauh di dalam menara utama, sinar cahaya melesat ke langit, dan kemudian terbang menuju puncak pedang. Tanpa kecuali, mereka semua adalah kaisar tempur. Dan para murid dari sepuluh pil pagoda dan warrior mountain rank di dekatnya juga bergegas menuju Swat Peak. Dengan terjadinya hal sebesar itu, mereka pasti ingin menonton pertunjukannya. Namun pada akhirnya, mereka dihentikan oleh master puncak dan master pagoda. Lelucon apa? Dewa palsu telah turun, murid-murid ini berlarian, bukankah mereka hanya mengirim diri mereka sendiri ke kematian? Apa yang sedang terjadi? Teriakan marah terdengar, dan master pagoda turun dari langit di atas puncak pedang. Namun sebelum suaranya memudar, wanita misterius itu bergegas keluar dari puncak pedang, dan di sampingnya ada seorang lelaki tua berkulit putih. Badannya kurus, wajahnya kuyuh, pakaiannya kotor dan berantakan, dan di atas mata kirinya terdapat bekas luka yang mencolok. Itu benar. Dia adalah guru dari Nona Pavilion Longfeng. Itu kamu. Melihat wanita misterius itu, wajah master pagoda tiba-tiba berubah. Benar, ini aku. Wanita misterius itu memandang master pagoda dengan dingin. Master pagoda sangat gugup. Sekarang semua dewa palsu dari menara utama telah pergi ke klanmu, tidak ada yang bisa menandingi wanita misterius itu. Bahkan jika wanita misterius itu menghancurkan seluruh pagoda, dia hanya bisa menonton. Pendeknya. Wanita misterius itu bisa melakukan apapun yang dia inginkan di pagoda. Jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu sekarang, tapi sulit mengatakannya di masa depan. Wanita misterius itu tersenyum dingin dan membuka portal, membawa guru Nona Pavilion Longfeng dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia muncul di pagoda saat ini? Siapa yang bisa memberiku jawaban? Ketika portal itu menghilang, master pagoda tiba-tiba meraung kesal. Mereka yang datang saling memandang, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Desir. Tiba-tiba. Diiringi suara, Wangsu terbang ke depan master pagoda bersama lelaki tua berpakaian hitam yang laut kinya telah dihancurkan. Wajah Wangsu sangat kabur. Master pagoda memandang lelaki tua berpakaian hitam itu dan berkata, katakan padaku, apa yang terjadi? Orang tua berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, dia menghancurkan laut kisaya segera setelah dia datang. Dewa palsu kita pergi ke klanmu, dan dia segera mendatangi master pagoda, apakah ini suatu kebetulan? Wangsu berkata dengan suara yang dalam. Mata master pagoda bergetar, dia menatap Wangsu dan berkata, Wang tua, maksudmu? Wangsu berkata, saya pikir ini mungkin konspirasi Kinfei Yang. Itu benar. Wanita itu juga tahu kalau dewa palsu kita pergi ke klanmu. Kata lelaki tua berpakaian hitam itu. Binatang kecil sialan ini, aku seharusnya tidak mempercayainya. Master pagoda sangat marah, dia menghentakkan kakinya dengan marah. Wangsu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Orang-orang di sekitar juga memiliki niat membunuh di mata mereka. Bidang obatmu klan. Kinfei Yang dan Lu Zheng masih duduk di kursi berlengan, minum anggur dan mengobrol. Gongsun Bei memandang lelaki tua berjubah putih di gambar, alisnya bertaut erat. Tiba-tiba, Gongsun Bei mengangkat kepalanya dan meminum semua anggur di dalam kendi. Setelah itu, dia menatap dengan marah ke arah Kinfei Yang dan Jianwu Shuang, bisakah Anda berterus terang dan memberitahu saya apa sebenarnya yang sedang Anda berdua lakukan? Jangan tidak sabar. Aku berjanji akan memberimu kejutan nanti. Lu Zheng tertawa. Gongsun Bei sangat marah. Saat ini, lelaki tua berjubah putih di gambar itu tiba-tiba membuka matanya, lalu mengeluarkan kristal gambar dari pelukannya. Melihat situasi ini, Kinfei Yang dan Lu Zheng tiba-tiba duduk tegak, menatap lelaki tua berjubah putih, mata mereka bersinar. Berdengung. Orang tua berjubah putih mengaktifkan kristal gambar. Sebuah bayangan segera muncul, itu adalah leluhur agung klanmu. Dia di sini. Kinfei Yang bangkit dan berkata. Pertunjukan bagus akhirnya dimulai. Lu Zheng juga bangkit, wajahnya penuh keceriaan. Gongsun Bei menoleh dan menatap keduanya, lalu kembali menatap lelaki tua berjubah putih dan bayangan leluhur agung klanmu dengan heran. Bagaimana itu? Orang tua berjubah putih itu bertanya. Wanita misterius itu pergi ke pagoda untuk menyelamatkan orang, sekarang hanya pria parubaya yang ada di sana, Yiglau memintamu untuk datang dan segera mendukungnya. Kata leluhur agung klanmu. Apa? Wanita misterius itu pergi ke pagoda. Wajah Gongsun Bei berubah. Kinfei Yang dan Lu Zheng juga terkejut. Pada saat yang sama, orang tua berjubah putih juga memiliki niat membunuh yang kuat di matanya. Dia tiba-tiba bangkit dan berkata, koordinat. Leluhur agung klanmu segera memberikan koordinat pada lelaki tua berjubah putih itu. Kami akhirnya mendapat kesempatan, orang tua ini ingin melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri kali ini. 1326. Ketika lelaki tua berbaju putih memasuki portal, Gongsun Bei menoleh untuk melihat Kinfei Yang dan berkata dengan marah, apa maksudmu? Mengapa wanita misterius itu pergi ke menara utama saya sekarang? Apakah kamu percaya atau tidak? Aku benar-benar tidak tahu. Kata Kinfei Yang. Kamu tidak tahu. Apakah menurutmu aku bodoh? Jika bukan karena kamu, mengapa wanita misterius itu pergi ke menara utama saat ini? Gongsun Bei meraung. Kinfei Yang mengerutkan kening. Wanita ini benar-benar tahu cara menimbulkan masalah baginya. Dia sebenarnya memilih waktu ini untuk pergi dan menyelamatkan orang. Sekarang, tidak hanya Gongsun Bei, tetapi bahkan ketua master menara pasti curiga bahwa rencana ini sengaja dibuat oleh dia dan wanita misterius itu untuk menyelamatkan orang. Dengan cara ini, kepala menara master kemungkinan besar akan menarik diri dari rencana ini. Tanpa dukungan menara utama, semua usahanya pasti akan sia-sia. Bahkan ada kemungkinan ketua master menara akan mengkhianatinya dan bergabung dengan keluarga mu untuk menghadapinya. Kita harus tahu. Sekarang dia berada di dalam penghalang, jika menara utama benar-benar mengkhianatinya, maka dia akan menjadi kura-kura di dalam topless tanpa jalan keluar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lu Zheng diam-diam bertanya. Rencananya awalnya sempurna, tapi siapa sangka wanita misterius itu akan membuat keributan seperti itu saat ini? Aku tidak tahu. Kinfei Yang sakit kepala. Berdengung. Pada saat ini, kristal gambar Gongsun Bei mengeluarkan suara. Dia memandang Kinfei Yang dengan murung dan mengeluarkan kristal gambar. Saat berikutnya, gambar kepala menara master muncul. Entah itu wajahnya atau matanya, itu penuh amarah. Gongsun Bei bertanya, Bagafa, bagaimana situasi menara utama? Mereka telah diselamatkan. Kata ketua menara master dengan sungguh-sungguh. Berengsek. Gongsun Bei sangat marah. Aku seharusnya tidak mempercayaimu. Kepala menara memandang Kinfei Yang dan berkata kepada Gongsun Bei, batalkan rencananya segera. Iya. Gongsun Bei mengangguk. Tunggu. Kinfei Yang buru-buru berkata, wajahnya sangat jelek. Apa yang dia khawatirkan benar-benar terjadi? Kepala pagoda master berteriak, diam, saya tidak akan percaya apapun yang Anda katakan sekarang. Kinfei Yang memandang kepala pagoda master dan berkata, saya bersumpah, saya benar-benar tidak tahu tentang masalah ini. Setelah rencananya berhasil, saya akan membantu Anda merebut kembali kristal ilahi dari nyonya misterius. Haha. Ketua master menara tertawa seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dia berkata dengan nada mengejek, apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukan itu? Tentu saja saya tidak memiliki kemampuan itu. Tapi keluargamu melakukannya. Sekarang, keluargamu dan nyonya misterius sedang bertempur di laut tak berujung. Keluargamu memiliki Yiglao, lelaki tua berjubah putih. Nyonya misterius, pria parubaya itu membantu. Kekuatan mereka hampir sama. Pada akhirnya kedua belah pihak akan menderita kerugian besar. Dan kalau kita sudah selesai di sini, kita bisa pergi dan membereskan kekacauan ini. Pada saat itu, bukankah kristal ilahi akan menjadi milik kita? Kita bahkan mungkin bisa menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Kata Kinfei Yang, cahaya dingin melintas di matanya. Kepala master pagoda sedikit terkejut dan berkata dengan terkejut, apakah Anda yakin keluargamu dan nyonya misterius sedang bertempur di laut tak berujung? Saya yakin. Karena itulah yang aku atur. Saya meminta nyonya misterius untuk memimpin dewa palsu keluargamu ke laut tak berujung. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa menghentikan kita menghancurkan sepuluh menara batu. Kata Kinfei Yang. Beri aku koordinatnya secepatnya. Kepala pagoda master berkata dengan tidak sabar. Saya tidak bisa memberi Anda koordinatnya sekarang. Setelah aku selesai di sini, aku secara pribadi akan mengantarmu ke sana. Kata Kinfei Yang. Mata kepala-kepala pagoda berkilat, dan dia berkata, jika saya ingat dengan benar, hubungan Anda dengan nyonya misterius itu luar biasa. Mengapa Anda menghianatinya sekarang? Kalau begitu jangan lupa, dia mencoba membunuhku lebih dari sekali. Sama seperti saat aku pergi ke pagodamu untuk merebut kristal ilahi, aku dipaksa olehnya. Kinfei Yang mencibir. Dia memaksamu dengan apa? Kepala pagoda master mengerutkan kening. Kehidupan jutaan orang. Kata Kinfei Yang. Mata kepala pagoda master berkilat, dan dia berkata, sulit bagiku untuk mempercayaimu lagi. Lagi pula, kamu terlalu licik, kecuali. Kecuali apa? Kinfei Yang bertanya. Kepala pagoda master berkata, beri saya hal yang paling penting, dan setelah saya merebut kristal ilahi, kami akan menukarkan uang dan barangnya. Kinfei Yang tanpa sadar mengangkat alisnya dan berkata, apa yang kamu inginkan? Resep pil potensial. Kata kepala pagoda guru. Apakah menurutmu itu mungkin? Kalau saya kasih resepnya, Anda cukup membuat beberapa salinan saja. Bagaimana saya bisa tahu? Kinfei Yang mencibir. Dengan kata lain, selama dia memberikan resepnya kepada kepala master pagoda, itu seperti melempar roti daging ke seekor anjing. Ini satu-satunya syaratku. Jika Anda setuju, kami akan terus bekerja sama. Jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam. Kamu harus tahu apa konsekuensinya jika keluargamu mengetahui rencanamu saat ini. Kepala pagoda master mencibir. Implikasinya adalah jika dia tidak setuju, dia akan memberitahu keluargamu tentang rencana tersebut. Dengan kata lain, ini merupakan ancaman bagi Kinfei Yang. Mata Kinfei Yang suram, dia mengertakan gigi dan mengangguk, oke, saya akan memberikan resepnya, dan untuk menunjukkan ketulusan saya, saya akan memberikannya kepada Anda. Karena dia tahu bahwa tidak ada jalan kembali, dia mungkin juga bermurah hati. Haha. Kepala pagoda master tertawa, wajahnya penuh kebanggaan, dan berkata, kalau begitu, tidak ada waktu yang terbuang, cepatlah. Kinfei Yang menoleh untuk melihat dan Wang Chai dan berkata, buat salinan resepnya. Oke. Dan Wang Chai mengangguk dan mengeluarkan kuas, tinta, kertas, dan batu tinta. Segera. Resep pil muncul, dia mengeringkan tinta di atasnya dan menyerahkannya kepada Kinfei Yang dengan kedua tangannya. Kepala pagoda master berkata, Gongsun Bei, bisakah Anda memastikan jika ada kesalahan? Iya. Gongsun Bei mengangguk, menoleh dan mengambil resep dari dan Wang Chai, lalu menundukkan kepalanya dan melihatnya dengan cermat. Dan Wang Chai mengerutkan kening, kamu bukan seorang alkemis, bisakah kamu memahaminya? Bagaimana kamu tahu kalau aku bukan seorang alkemis? Gongsun Bei tersenyum dan melambaikan tangannya, tungku alkimia yang bersinar dan sekumpulan api alkimia muncul dari udara tipis. Apa? Wajah dan Wang Chai berubah. Kinfei Yang juga terkejut, Gongsun Bei sebenarnya adalah seorang alkemis. Dan menurut pengamatannya, tungku alkimia dan api alkimia keduanya kelas delapan. Gongsun Bei memandang Kinfei Yang dan berkata, beri saya satu set ramuan, saya ingin memverifikasinya secara langsung. Hah. Kinfei Yang menarik nafas dalam-dalam dan memandang dan Wang Chai, beri dia ramuan. Di masa lalu, jamu dirawat oleh Fatso dan Luhong, tetapi sejak dan Wang Chai datang, dia bertanggung jawab atas jamu. Dan Wang Chai mengangguk, mengeluarkan satu set ramuan dari tas kian kunnya dan memberikannya kepada Gongsun Bei. Langsung, Gongsun Bei menyalakan tungku alkimia dan mulai memurnikan pil di depan Kinfei Yang. Kinfei Yang melirik dan Wang Chai dan mengirimkan transmisi suara, reaksimu sangat besar, apakah ada masalah dengan resep pilnya? Dan Wang Chai diam-diam berkata, awalnya saya mengira Gongsun Bei bukanlah seorang alkemis, dan ketua master pagoda ada di luar, jadi tidak ada yang bisa memverifikasi keasliannya, jadi saya mengacaukan langkah-langkah pemurnian pil, tapi saya tidak menyangka. Pada titik ini, dan Wang Chai terdiam, hatinya merasa sangat pahit. Itu benar-benar sebuah kasus menjadi terlalu pintar demi kebaikan diri sendiri. Kinfei Yang mengerutkan kening dan menatap Gongsun Bei yang sedang berkonsentrasi pada pemurnian pil. Matanya sedikit berkedip saat dia mengirimkan transmisi suara ke dan Wang Chai, jangan gugup, tidak ada seorang pun di pagoda utama yang dapat menyempurnakan pil potensial, jadi meskipun Gongsun Bei gagal, dia tidak dapat menilai apakah itu asli atau palsu. Tetapi bagaimana jika dia terus menyempurnakan? Dan Wang Chai bertanya dengan tenang. Kinfei Yang diam-diam berkata, saya akan menanganinya. Dan Wang Chai diam-diam menghela nafas lega. Dengan tuan muda yang mengambil tindakan secara pribadi, masalahnya seharusnya tidak menjadi besar. Ledakan. Tidak mengherankan, sebelum dia mencapai langkah memadukan cairan roh, Gongsun Bei gagal, dan semua tumbuhan berubah menjadi abu. Apa yang sedang terjadi? Kepala pagoda master mengangkat alisnya dan bertanya pada Gongsun Bei, apakah resep pilnya palsu? Apakah resep pil itu palsu atau tidak? Bawahan ini tidak mengetahuinya, tetapi pil potensial ini sangat sulit untuk dimurnikan. Gongsun Bei mengerutkan kening dan menatap Kinfei Yang, beri aku satu set ramuan herbal lagi. Dan Wang Chai berkata dengan marah, tahukah Anda betapa berharganya satu set ramuan pil potensial? Mengapa? Bersalah. Apakah memang ada masalah dengan resep pil ini? kata Gongsun Bei. Kamu memutarbalikan kata-kata dan memaksakan logika. Dan Wang Chai hampir mengamuk. Kinfei Yang berkata dengan acu-ta'acu, emas sejati tidak takut api, berikan padanya. Iya. Dan Wang Chai menghela nafas dan mengambil satu set ramuan herbal dan memberikannya kepada Gongsun Bei. Tidak ada ketegangan. Pada akhirnya juga berakhir dengan kegagalan. Apa yang sedang terjadi? Kali ini panasnya atau langkahnya tidak ada masalah. Kok bisa gagal? Gongsun Bei mengerutkan kening. Mata kepala pagoda master menoleh dan tertuju pada Kinfei Yang, apakah ini resep pil sungguhan? Omong kosong. Kamu mengancamku, apa menurutmu aku berani memberimu yang palsu? Kinfei Yang berkata dengan marah. Kepala pagoda master berkata, lalu mengapa Gongsun Bei gagal satu demi satu? Apakah menurut Anda pil potensial begitu mudah untuk disuling? Biarku beritahu, memurnikan pil potensi jauh lebih sulit daripada memurnikan pil lainnya. Baik itu panasnya atau waktu untuk mengekstrak cairan spiritual, itu harus dilakukan dengan sempurna. Dan yang terpenting, saat menyempurnakan pil potensial, hati harus tenang seperti air. Fluktuasi emosi sekecil apapun akan mengakibatkan kegagalan. Saat itu, ketika saya sedang menyempurnakan pil potensial, saya menyanyiakan ratusan set ramuan sebelum perlahan-lahan memahami triknya dan berhasil. Dan dia. Kinfei Yang mencibir dan menunjuk ke arah dan Wang Chai, bakatnya dalam alkimia tidak lebih buruk dariku, tapi dia juga menyanyiakan lebih dari 300 set ramuan sebelum dia berhasil. Gongsun Bei ingin sukses hanya dengan satu atau dua kali percobaan. Mungkin, atau menurutmu bakat alkimianya lebih baik dariku. Kepala pagoda master mengangkat alisnya. Dalam hal bakat alkimia, tidak ada seorang pun di pagoda utama yang dapat menandingi Kinfei Yang. Sekarang, waktunya sangat sempit. Saya tidak sabar menunggu Gongsun Bei berhasil. Jika kamu tidak percaya padaku, kirim pesan ke klanmu dan beritahu mereka aku di sini. Tetapi kamu harus berpikir dengan hati-hati. Meskipun kamu bisa membunuhku dengan melakukan ini, klanmu cepat atau lambat akan menyerang pagoda utamamu. Karena ambisi mereka tidak hanya untuk menguasai kekaisaran Kin besar, tetapi juga untuk menguasai benua yang terlupakan. Tentu saja. Jika kamu yakin bisa menghentikan pasukan klanmu hanya dengan kekuatan pagoda kepala, anggap saja aku tidak mengucapkan kata-kata ini. 1327. Wajah kepala pagoda Master Muram. Dia benar-benar tidak tahu mana kata-kata Kin Feiyang yang benar dan mana yang salah. Pertempuran di laut tak berujung pasti telah meletus. Kita tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan. Cepat ambil keputusan. Desak Kin Feiyang. Laut tak berujung. Iglau dan pria parubaya itu bertarung sengit. Wilayah laut dalam radius ribuan mil diliputi gelombang besar. Namun secara relatif, kekuatan pria parubaya itu lebih kuat dari Iglau. Setiap kali dia menyerang, dia akan menyebabkan luka yang tak terhapuskan pada Iglau. Namun, Iglau tidak putus asa. Sebaliknya, semangat juangnya tinggi dan semangat juangnya melambung tinggi ke angkasa. Karena dia tahu bala bantuan sudah datang. Dan dalam pertempuran antara Dewa Palsu, leluhur keluargamu, seorang Kaisar Perang Bintang Sembilan, tentu saja tidak bisa ikut campur. Dia hanya bisa berdiri di kejauhan dan khawatir. Desir. Tiba-tiba, orang tua berjubah putih telah tiba. Melihat lelaki tua berjubah putih itu muncul, entah itu Iglau atau leluhur keluargamu, mereka semua sangat gembira. Orang tua berjubah putih tidak berhenti sama sekali dan langsung bergabung dalam pertempuran. Sebagai penguasa super di puncak alam Dewa Palsu, kekuatan lelaki tua berjubah putih itu secara alami tidak bisa diremehkan. Dalam sekejap, pria parubaya itu jatuh ke bawah dan ditekan oleh mereka berdua. Kekuatan ilahi melonjak dan gelombang besar menderu. Kemana pun mereka bertiga pergi, kehampaannya retak. Bada hitam menderu dari celah kehampaan, memancarkan aura tajam yang dapat menghancurkan dunia, mengguncang langit. Dalam waktu kurang dari sepuluh nafas, tubuh pria parubaya itu berlumuran darah. Tapi bukan saja dia tidak gugup sama sekali, rasa dingin di wajahnya bahkan lebih kuat. Karena dia juga tahu kalau bala bantuannya akan segera tiba. Kamu sebenarnya apa? Dengan kekuatan seperti itu, kamu bisa sepenuhnya mendominasi suatu wilayah, tapi kenapa kamu menjadi pion wanita itu? Orang tua berjubah putih itu berteriak. Pria parubaya itu tetap diam dan melambaikan tangannya berulang kali. Kekuatan dewa palsu itu seperti air pasang, melonjak dan mengalir menuju keduanya. Kamu benar-benar keras kepala. Karena kamu ingin mati, orang tua ini akan memenuhi keinginanmu. Orang tua berjubah putih itu berteriak. Kamu belum memiliki kekuatan. Pria parubaya itu akhirnya berbicara, wajahnya penuh penghinaan. Orang tua berjubah putih itu menjadi marah karena malu dan menatap Yiglao. Niat membunuh muncul di matanya. Segera setelah. Keduanya melambaikan tangan secara bersamaan. Energi keilahian palsu mereka melonjak seperti dua ular piton raksasa dan bertabrakan dengan energi keilahian palsu milik pria parubaya itu. Engah. Pria parubaya itu segera mengeluarkan seteguk darah. Tubuh dan pikirannya bergetar ketika dia dikirim terbang seperti meteorit. Kamu adalah dewa palsu tertinggi, dan aku juga. Tapi sekarang, aku mendapat bantuan Yiglao. Apa yang kamu punya? Kamu sendirian sekarang. Bagaimana kamu akan melawanku? Orang tua berjubah putih itu tertawa dengan nada menghina. Bersama Yiglao, mereka menyerang pria parubaya itu dengan kecepatan kilat. Apakah kita bersaing dalam jumlah? Kalau begitu, aku khawatir kami memiliki lebih banyak orang daripada kamu. Tapi saat ini, tawa dingin terdengar. Nyonya misterius dan guru dari nona pavilion naga Phoenix muncul di atas kepala pria parubaya itu begitu saja. Ini. Orang tua berjubah putih dan Yiglao segera berhenti di udara. Mereka menatap Nyonya misterius dan lelaki tua itu dengan tidak percaya. Apa yang sedang terjadi? Dia benar-benar kembali begitu cepat. Apa yang dilakukan orang-orang dari menara utama? Seseorang harus mengetahuinya. Menara utama juga memiliki dewa palsu yang mengawasinya. Dan kali ini, Nyonya misterius itu pergi ke menara utama sendirian. Bagaimana dia bisa menyelamatkannya dengan mudah? Itu tidak benar. Ada yang salah dengan ini. Tubuh lelaki tua berjubah putih itu bergetar. Dia menoleh untuk melihat leluhur besar klanmu dan berteriak. Cepat kirim pesan kembali dan biarkan patriark menyelidikinya. Apa yang sebenarnya terjadi di menara utama? Tidak ada kemungkinan. Nyonya misterius itu terkekeh dan memandang ke arah guru dari nona pavilion naga Phoenix. Pergi dan bunuh dia. En. Orang tua itu menganggup dan berubah menjadi aliran cahaya, bergegas menuju leluhur besar klanmu. Melihat ini. Ekspresi leluhur besar klanmu berubah dan dia dengan cepat membuka gerbang teleportasi. Tetaplah di sini. Orang tua berjubah putih itu berteriak. Dengan lambayan tangannya, kekuatan dewa palsu menyerbu ke arah lelaki tua itu dengan aura mengerikan yang mengerikan. Namun lelaki tua itu menutup mata. Saat kekuatan dewa palsu hendak mencapai lelaki tua itu, lelaki parubaya itu tersenyum dingin dan berkata, pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Dia maju selangkah dan langsung mendarat di depan lelaki tua itu. Dia mengangkat lengannya dan menamparkan. Dengan suara keras, kekuatan dewa palsu tiba-tiba hancur. Hentikan dia. Orang tua berjubah putih itu berteriak. Mata Yiglao menjadi dingin. Dia melewati kehampaan dan memblokir di depan Yiglao. Namun, di saat yang sama, Nyonya Misterius itu maju selangkah dan berdiri di depan Yiglao. Lawanmu adalah aku. Dan hari ini, kebencian baru dan lama di antara kita akan diselesaikan bersama. Nyonya Misterius itu tersenyum dingin dan langsung melangkah maju. Kekuatan sucinya meletus dan menamparkan Yiglao. Kekosongan di depannya langsung hancur. Melihat ini. Hati Yiglao mencelos dan dengan cepat melakukan serangan balik. Ledakan. Pertarungan antara pria parubaya dan pria tua berjubah putih juga dimulai pada saat yang bersamaan. Begitu keempat Dewa Palsu menyerang, dunia tiba-tiba meredup. Gelombang laut bergulung dan binatang laut yang bersembunyi di dasar laut mau tidak mau melarikan diri. Pergi. Kamu harus mencari tahu. Orang tua berjubah putih itu meraung ke arah leluhur besar klanmu tanpa menoleh ke belakang. Dalam sekejap mata. Saat ini, portal sudah terbuka. Ketika leluhur besar klanmu mendengar kata-kata lelaki tua berjubah putih itu, dia segera bergegas masuk. Jika aku bahkan tidak bisa mempertahankan kaisar tempur bintang sembilan, bukankah itu akan menjadi lelucon terbesar di dunia? Guru dari wanita muda dari rumah naga Phoenix terlihat jijik. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara. Kekuatan Dewa Palsu menyapu dan menembus langit seperti kilat, meledak di portal. Ledakan. Portal itu hancur di tempat. Dan leluhur besar klanmu, yang akan diteleportasi, segera terjatuh dari kehampaan. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Berlari. Iglau berteriak cemas. Nenek moyang besar klanmu ketakutan dan berbalik untuk melompat ke laut di bawah. Apakah ada gunanya berjuang seperti ini? Guru dari wanita muda rumah naga Phoenix tersenyum dengan jijik. Tubuh lamanya bergetar dan kekuatan suci yang besar keluar dari tubuhnya. Itu seperti arus deras yang mengalir, menenggelamkan langit. Nenek moyang besar klanmu segera dipenjarakan di kehampaan dengan wajah putus asa. Brengsek. Orang tua berjubah putih dan iglau terbakar rasa cemas. Mereka sangat ingin menyingkirkan nyonya misterius dan pria parubaya untuk menyelamatkan mereka. Tetapi. Kekuatan nyonya misterius dan pria parubaya tidak kalah dengan mereka. Mereka tidak dapat menemukan peluang sama sekali. Setelah membiarkanmu melompat-lompat selama bertahun-tahun, inilah waktunya mengirimu ke neraka untuk melapor. Itu benar. Anak iblis dan leluhur kedua klanmu masih harus menunggumu di neraka. Guru dari wanita muda rumah naga Phoenix tersenyum dingin. Kekuatan sucinya melonjak beberapa kali dan menindas leluhur besar klanmu dari segala arah. Ah! Nenek moyang besar klanmu segera melolong sedih. Darah muncrat dari pori-pori di sekujur tubuhnya. Dia merasa seolah-olah tubuhnya sedang terhimpit oleh beberapa gunung besar. Aura kematian telah turun. Dia benar-benar putus asa. Orang tua berjubah putih dan iglau juga meraung ke arah langit. Mata mereka berwarna merah darah. Mereka seperti dua binatang gila, mati-matian menyerang Nyonya Misterius dan pria parubaya. Namun, Nyonya Misterius dan pria parubaya tidak panik sama sekali. Mereka menangani setiap gerakan dan tidak pernah memberi mereka kesempatan untuk menyelamatkan leluhur besar klanmu. Ah! Ceritan leluhur besar klanmu bergema di langit. Dia tidak pernah begitu tidak berdaya seperti saat ini. Secepatnya, dia berubah menjadi pria berdarah. Darah mengalir ke seluruh tubuhnya seperti tetesan air hujan dan melayang ke laut di bawah. Tatapan awalnya yang tajam juga perlahan meredup. Fluktuasi hidupnya juga perlahan melemah. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu melakukannya dengan mudah. Tapi tiba-tiba, dia tiba-tiba meraung dan aura destruktif keluar dari tubuhnya. Jelas sekali. Dia ingin menghancurkan dirinya sendiri. Namun, ekspresi lelaki tua itu tidak berubah. Bahkan jika seseorang melihat dengan cermat, dia akan menemukan ada sedikit ejekan di matanya. Ledakan. Nenek moyang besar kelanmu, dengan keputus asaan dan kebencian yang tak terselesaikan, menghancurkan dirinya sendiri. Gelombang ki yang bisa menghancurkan dunia tiba-tiba melonjak. Itu seperti gelombang yang mengamuk di lautan luas, mengalir deras ke segala arah. Tetapi, orang tua itu hanya melambaikan tangannya dengan lembut, dan gelombang udara menghilang. Melihat tubuhnya lagi, tidak ada bekas luka sedikitpun. Bahkan baju dan rambutnya tidak rusak sedikitpun. Naif. Lelaki tua itu tersenyum menghina dan menoleh ke arah Yiglao dan lelaki tua berjubah putih itu. Suara mendesing. Tiba-tiba, dia bergegas keluar, dengan aura pembunuh yang mengerikan, menuju Yiglao. Ekspresi Yiglao berubah, dan buru-buru mengirimkan transmisi suara ke lelaki tua berjubah putih itu. Mereka sekarang memiliki tiga dewa palsu, kita bukan tandingan mereka, cepat temukan cara untuk mundur. Orang tua berjubah putih itu berkata dengan suara yang dalam, ini jelas merupakan jebakan maut, mereka tidak akan memberi kita kesempatan untuk mundur. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yiglao bingung. Tidak ada cara lain, kita hanya bisa bertarung sampai mati. Wajah lelaki tua berjubah putih itu tampak garang. Apakah kamu putus asa? Namun, yang sebenarnya membuatmu putus asa bukanlah di sini, tapi di sarangmu. Wanita misterius itu mencibir. Apa maksudmu? Keduanya terkejut. Tidakkah kamu ingin tahu kenapa aku bisa menyelamatkan orang dari menara utama dengan begitu mudah? Sekarang aku akan memberitahumu, karena dewa palsu dari menara utama pergi ke sarang muklanmu. Wanita misterius itu tertawa. Apa? Ekspresi keduanya berubah. Yiglao berkata dengan heran, ini adalah jebakan yang dibuat olehmu dan menara utama. Anda sudah bergandengan tangan. Salah. Perangkap maut ini bukanlah mahakarya saya dan menara utama, ini adalah Kin Feiyang. Dia sekarang ada di klan Mumu. Wanita misterius itu tertawa. Kin Feiyang. Yiglao dan wanita misterius itu bagaikan sambaran petir, bergemuruh di benak mereka. Binatang kecil ini kembali hanya untuk berurusan dengan muklan. Kali ini. Aku, Kin Feiyang, dan menara utama, di tiga sisi, bahkan jika klan Mumu dapat menantang langit, aku khawatir kamu tidak dapat menghentikan kami. Dan sekarang, Kin Feiyang juga harus mengambil tindakan. Wanita misterius itu bercanda. Sial, sial. Yiglao dan wanita misterius itu meraung berulang kali. Kaulah yang pantas mati. Wanita misterius itu meraung, seluruh temperamennya berubah dalam sekejap, seperti iblis yang turun dari surga. Matanya penuh kebencian dan kebencian. Itu benar. Muklanmu adalah orang yang paling pantas mati. Hari ini, meski aku harus mempertaruhkan nyawaku, lelaki tua ini akan membunuhmu untuk membalas pertumpahan darah tahun itu. Guru dari wanita muda rumah naga Phoenix juga sepertinya telah berubah dalam sekejap, aura pembunuhnya melonjak ke langit. Melihat perubahan keduanya, Yiglao dan lelaki tua berjubah putih terkejut. Perseteruan darah apa? Kenapa mereka tidak ingat? Saat kamu mati, kami akan memberitahumu. Orang tua itu tersenyum galak, dan dengan aura ilahi yang melonjak, dia bergegas maju dengan gila. Pertempuran berdarah dimulai. 1328. Pertarungan sengit di lautan tak berujung telah mencapai klimaksnya. Namun, markas keluarga mu masih dalam suasana damai. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa bahaya telah datang. Di dalam kastil kuno, Kinfei yang memandangi hantu kepala menara, wajahnya penuh ketidaksabaran. Berdengung. Tiba-tiba, kristal gambar Kinfei yang berdering. Kinfei yang mengeluarkan kristal gambar, dan hantu wanita muda rumah naga Phoenix dengan cepat mengembun. Wanita muda rumah naga Phoenix bertanya, apakah kamu sudah mulai? Belum. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Tidak. Wanita muda rumah naga Phoenix tertegun dan berkata dengan marah, ini belum dimulai. Apa yang kamu lakukan? Ada suatu situasi. Kinfei yang mengangkat alisnya. Bagaimana situasinya? Wanita muda rumah naga Phoenix merasa bingung. Kinfei yang meliriknya dan langsung mematikan kristal gambar. Jika nyonya misterius tidak mengambil kesempatan untuk lari ke menara utama untuk menyelamatkan orang, bagaimana bisa jadi seperti ini? Kinfei yang memandang kepala menara utama dan berkata dengan suara yang dalam, kamu juga telah melihatnya. Mereka sudah mendesaku. Tolong segera ambil keputusan, oke. Ketua master menara mengertakkan gigi dan berkata, baiklah, aku akan mempercayaimu sekali lagi, tapi jangan lupakan janji yang kamu buat kepadaku sebelumnya. Setelah rencananya berhasil, bantu aku mendapatkan kristal ilahi kembali. Jangan khawatir, aku pasti akan mendapatkan kristal ilahi itu kembali. Kinfei yang mencibir. Sekilas, tidak ada yang salah dengan kalimat ini. Tetapi jika seseorang memikirkannya dengan hati-hati, dia akan dapat memahami maknanya. Karena dalam kalimat ini, tidak disebutkan pemberian kristal ilahi kepada menara utama. Ketua kepala menara meliriknya, lalu menatap Gongsun Bei dan berkata, jaga baik-baik formula pilnya. Jika hilang, saya akan menganggap Anda bertanggung jawab. Iya. Gongsun Bei menanggapi dengan hormat, lalu melipat formula pilnya, memasukkannya ke dalam kotak diok, dan menyimpannya di laut ki miliknya. Ini mewakili tekadnya. Jika Kinfei yang ingin merebut kembali formula pilnya, dia harus membunuhnya. Tapi dia tidak tahu bahwa Kinfei yang sama sekali tidak punya niat seperti itu, karena formula pilnya palsu. Kalau begitu kalian bisa melakukannya. Kepala menara master melirik Kinfei yang dan Gongsun Bei sebelum mematikan kristal gambar. Lu Zheng segera melihat ke arah Gongsun Bei dan berkata, beritahu tiga wakil master pavilion untuk segera menyerang. Mengisi daya. Gongsun Bei menjadi bingung. Dia mengerutkan kening dan berkata, kami belum mengetahui fondasi menara utama. Bukankah tidak pantas untuk menerobos masuk seperti ini? Kalau begitu menurutmu apakah mereka bisa menyelinap masuk tanpa ada yang menyadarinya? Lu Zheng balik bertanya. Gongsun Bei menggelengkan kepalanya. Tidak hanya ada tiga lapisan ilusi di pintu masuk klanmu, tetapi ada juga kaisar binatang bintang sembilan yang tersembunyi dalam ilusi di dalam ngarai. Penghalang kekuatan ilahi juga dijaga oleh Mu Yuan. Jika dia ingin menyelinap ke tempat ini secara diam-diam, dia harus seperti Kinfei yang, yang memiliki benda suci spasial yang dapat membuatnya tidak terlihat. Saat ini, Kinfei yang tiba-tiba berkata, membunuh kita memang tidak pantas. Lu Zheng mengerutkan kening. Jika kita berhasil masuk, keluargamu akan mengetahuinya terlebih dahulu. Saat itu, mereka sudah siap, dan kita tidak akan bisa membuat mereka lengah. Jadi, kita harus memikirkan cara agar wakil Master Pavilion dan yang lainnya menyelinap masuk terlebih dahulu. Kata Kinfei yang. Lu Zheng berkata, apakah kamu berencana keluar dan bertemu mereka secara pribadi? Kinfei yang mengangguk. Lu Zheng berkata, kalau begitu katakan padaku, bagaimana kita melewati penghalang kekuatan suci? Kinfei yang menunduk dan merenung. Tiba-tiba, matanya bersinar dan dia berkata sambil tersenyum, Temukan Muyuan. Langsung. Dia mengemudikan kastil kuno, meninggalkan ladang tanaman obat, dan bergegas ke arah Muyuan. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Gongsun Bei, kirim pesan ke wakil Master Pavilion dan minta mereka menungguku di luar ngarai. Ingat, sembunyikan kehadiranmu. Gongsun Bei mengangguk. Di luar pintu masuk, lima pria parubaya berdiri di puncak gunung dan mengamati sekeliling. Mata mereka sangat tajam. Mereka adalah lima kaisar tempur bintang sembilan yang menggantikan Mudahui untuk menjaga pintu masuk. Astaga. Tapi tiba-tiba, tiga lelaki tua turun ke puncak gunung. Siapa ini? Kelima pria itu segera berteriak, niat membunuh muncul di mata mereka. Namun saat mereka mendonga dan melihat wajah ketiga pria itu, ekspresi mereka berubah. Itu benar. Tiga lelaki tua yang tiba-tiba muncul adalah tiga dewa palsu dari menara utama. Begitu mereka bertiga muncul, mereka menyerang dengan agresif dan langsung membunuh kelima pria tersebut. Bahkan tulang mereka pun tidak tertinggal. Kemudian, mereka bertiga tidak berhenti sama sekali. Mereka mendarat di puncak gunung, menyembunyikan kehadirannya, dan langsung melangkah ke lautan awan dan muncul di depan ngarai. Mereka semua adalah dewa palsu dan menyembunyikan kehadiran mereka secara ekstrim. Kaisar binatang bintang sembilan di ngarai pasti tidak akan bisa merasakannya. Wakil Master Pavilion mengamati ngarai dan berkata, ngarai yang disebutkan Gongsun Bei seharusnya ada di sini. Kalau begitu, kita tunggu mereka di sini. Dua lelaki tua lainnya tersenyum dan dengan penuh rasa ingin tahu melihat ilusi di ngarai. Saat ini, Qin Fei yang juga telah mendorong kastil kuno ke kota dan datang ke sisi Muyuan. Muyuan masih duduk di pilar batu, tapi dibandingkan sebelumnya, dia jauh lebih waspada sekarang. Dia menatap lurus ke arah ngarai di seberangnya. Namun, dia sama sekali tidak memperhatikan kastil kuno yang melayang di sampingnya. Tunggu aku. Di kastil kuno. Qin Fei yang berkata kepada Lu Zheng dan Gongsun Bei sebelum memasuki menara kuno. Berdiri di atas pegunungan, dia berteriak, Kuda laut, anjing laut, bawa bawahanmu dan segera berkumpul di sini. Mengaum. Ditemani oleh auman binatang buas, sekelompok kaisar binatang bintang sembilan bangkit dari aliran gunung dan terbang menuju Qin Fei Yang. Bos Qin, terjadi sesuatu lagi. Meterai dan meterai adalah yang pertama tiba dan bertanya dengan heran. Iya. Qin Fei Yang mengangguk. Ketika kaisar binatang bintang sembilan lainnya tiba, Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan sebuah gambar muncul di kehampaan. Gambar itu menunjukkan Muyuan. Meskipun dia tidak bisa mendengar suara dunia luar di menara kuno, dia bisa melihat situasi di luar, seperti di kastil kuno. Tentu saja. Hanya Qin Fei Yang, pemilik menara kuno, yang bisa melakukan ini. Aku akan membawanya masuk nanti. Begitu dia masuk, segera serang. Jangan beri dia kesempatan untuk melawan. Qin Fei Yang memandang kuda laut dan binatang lainnya dan mengingatkan mereka. Dipahami. Binatang buas itu meraung dan kaisar aura mereka meraung, siap menyerang. Wajah Qin Fei Yang penuh dengan senyuman. Ini semua adalah dukungan kuatnya. Tentu saja. Ini adalah penghargaan dari guru kerajaan karena dia telah melatih mereka. Jika ada kesempatan di masa depan, dia harus berterima kasih kepada guru kerajaan. Dan sekarang, berurusan dengan keluarga mu lebih penting. Dia menatap Muyuan dengan niat membunuh di matanya. Dia melambaikan tangannya dan Muyuan yang tidak siap muncul di kehampaan di depannya. Apa yang sedang terjadi? Muyuan terkejut saat dia mengamati sekelilingnya. Begitu banyak kaisar binatang. Tapi ketika dia melihat Qin Fei Yang, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Selamat datang di dunia saya. Qin Fei Yang menyeringai. Mengaum. Sebelum suaranya menghilang. Sekelompok kaisar binatang bintang sembilan tiba-tiba memamerkan taring mereka dan menyerbu ke depan. Menghadapi pemboman 80 hingga 90 kaisar binatang bintang sembilan, bahkan jika Muyuan juga seorang kaisar tempur bintang sembilan, dia tidak dapat menahannya. Ah. Hanya dalam sekejap. Seluruh tubuhnya penuh luka dan dagingnya dimutilasi dengan parah. Dan laut kinya ditusuk oleh kaisar binatang bintang sembilan, dengan lubang besar, dan darah muncrat seperti air mancur. Mundur. Atas perintah kuda laut dan anjing laut, semua kaisar binatang bintang sembilan segera mundur ke samping. Qin Fei Yang melepaskan kaisar aura dan memenjarakan Muyuan dalam kehampaan. Lalu, dia berjalan menuju Muyuan selangkah demi selangkah. Mengapa kamu di sini? Apakah kamu membunuh Mudahui dan Museng? Muyuan menatap Qin Fei Yang dengan kaget dan marah. Sudah terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Qin Fei Yang terkekeh dan berjalan di depan Muyuan. Dia mengambil tas kian kun milik Muyuan dan menundukkan kepalanya untuk memeriksanya. Apa yang sedang Anda cari? Muyuan terkejut dan tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berkata dengan terkejut, Mungkinkah? Itu benar. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan tanda untuk membuka penghalang kekuatan suci tiba-tiba muncul. Brengsek. Bagaimana kamu menyelinap masuk? Sejak kematian Mudahui sampai sekarang, aku hanya membuka penghalang kekuatan suci dua kali. Sekali untuk keluar, dan lain waktu untuk kembali. Pada saat ini, tubuh Muyuan bergetar dan berkata, Saya mengerti. Anda memanfaatkan waktu ketika saya membuka penghalang kekuatan suci dan pergi ke pintu masuk untuk memeriksa situasi untuk menyelinap ke dalam keluarga Musaya. Qin Fei Yang meliriknya dengan acuh tak acuh, lalu mengambil token itu dan pergi ke kastil kuno. Dan nasib Muyuan pasti sangat menyedihkan. Lagi pula. Entah itu kuda laut, anjing laut, atau kaisar binatang bintang sembilan lainnya, mereka bukanlah orang yang baik. Di dalam kastil kuno, melihat tanda di tangan Qin Fei Yang, Lu Zheng dan Gongsun Bei sangat gembira. Mereka akhirnya mengerti apa yang baru saja dilakukan Qin Fei Yang. Dengan token ini, Wakil Master Pavilion dan yang lainnya tidak hanya bisa menyelinap masuk tanpa ada yang menyadarinya, tapi saat kita mundur, tidak akan ada halangan sama sekali. Bagus sekali. Gongsun Bei mengacungkan jempol dan memujinya. Qin Fei Yang tersenyum tipis, mengambil ramuan penyamaran, berubah menjadi penampilan Muyuan, dan meninggalkan kastil kuno. Dia melakukan ini untuk berjaga-jaga. Jika dia tidak mengubah penampilannya, jika seseorang tiba-tiba berlari ketika Qin Fei Yang membuka penghalang kekuatan suci, bukankah identitasnya akan terungkap? Lu Zheng, sepupu kecilmu sungguh luar biasa. Gongsun Bei melihat pemandangan ini dan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ketakutan di hatinya terhadap Qin Fei Yang sedikit meningkat. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia dapat memikirkan semua aspek tanpa meninggalkan celah apapun. Pemikiran yang begitu teliti berada di luar jangkauan barang antik tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Lu Zheng tersenyum bangga dan berkata, Jadi, setelah rencana ini berhasil, sebaiknya kamu kembali dan membujuk ketua kepala menara untuk tidak menjadi musuh sepupu kecilku. Jika tidak, dialah yang akan menderita pada akhirnya. Gongsun Bei meliriknya dan terdiam. Di luar, Qin Fei Yang berdiri di atas pilar batu, melihat sekeliling, lalu melambaikan tangannya dan token itu terbang menjauh. Berdengung. Segera. Sebuah pintu terang muncul. Qin Fei Yang tersenyum dingin, mengambil token itu, dan bergegas keluar seperti kilat. Kemudian, dia memasuki kastil kuno dan mengarahkan kastil kuno itu langsung ke pintu masuk ngarai. Lu Zheng diam-diam berkata, Sepupu kecil, ketika ketiga dewa palsu memasuki kastil kuno, kamu harus berhati-hati. Aku tahu. Tapi menurutku mereka tidak akan berani melakukan apapun saat ini. Qin Fei Yang berkata secara telepati. Lebih baik aman daripada menyesal. Kata Lu Zheng. Aku akan berhati-hati. Qin Fei Yang diam-diam menjawab. Setelah beberapa saat, kastil kuno muncul di atas pintu masuk ngarai, dan tiga wakil Master Pavilion segera memasuki gambar tersebut. Senior, jangan melawan. Tiba-tiba. 1329. Ini adalah pertama kalinya ketiga wakil Master Pavilion datang ke kastil. Melihat semuanya di sini, mata mereka penuh rasa ingin tahu. Namun tak lama kemudian, rasa ingin tahu di mata mereka digantikan oleh keraguan. Seperti inikah penampakan kastilnya? Apa yang bisa dilakukan di ruangan sekecil itu? Juga, apakah orang-orang dan binatang buas di kastil semuanya merupakan kartu truf Qin Fei Yang? Pada saat yang sama, setelah Qin Fei Yang meminum pil pemulihan wajah dan mengembalikan penampilan aslinya, dia mengusir kastil kembali ke tempat dia datang. Namun, dia diam-diam memperhatikan tindakan ketiganya. Lu Zheng benar, seseorang harus selalu waspada. Wakil Master Pavilion melirik dan Wang Chai, Wolf King, dan binatang buas lainnya. Semakin dia melihat, dia semakin terkejut. Jika Qin Fei Yang hanya memiliki kekuatan sebesar ini, bagaimana dia bisa begitu sombong? Mungkinkah? Apakah selama ini dia sedang melakukan suatu tindakan? Jika itu masalahnya, maka kali ini, bisakah dia juga menyingkirkan Qin Fei Yang? Dengan cara ini, dia tidak hanya dapat menyebabkan kerusakan parah pada keluargamu, tetapi dia juga dapat menyingkirkan Qin Fei Yang. Yang terpenting dia bisa mendapatkan kastil ini. Untuk kastil ini, tidak hanya pengajar negara dan Lu Xing Chen, tetapi juga orang-orang di menara utama telah lama mendambakannya. Wakil Ketua Pavilion memandangi dua lelaki tua lainnya. Kedua lelaki tua itu juga memandang ke Wakil Ketua Pavilion, mata mereka berbinar. Jelas sekali, mereka memikirkan hal yang sama. Wakil Kepala Pavilion memandang punggung Qin Fei Yang dengan tenang dan diam-diam bertanya, Gongsun Bei, apa yang terjadi? Gongsun Bei terkejut. Ketika dia melihat mata ketiga lelaki tua itu, dia buru-buru berkata, kalian bertiga, jangan bertindak gegabuh. Kekuatan sebenarnya Qin Fei yang tidak ada di kastil ini. Lalu di mana itu? Ketiga lelaki tua itu terkejut. Menara kuno. Ada menara kuno di sebelahnya. Itu juga merupakan objek dewa spasial, tapi ruang di dalam menara kuno jauh lebih besar dari kastil ini. Jika kamu tidak mengetahuinya sebelumnya, kamu pasti akan salah mengira bahwa ini adalah dunia yang lengkap. Gongsun Bei diam-diam berkata, Apakah kamu pernah ke sana? Wakil Ketua Pavilion diam-diam bertanya. Ya saya punya. Namun, dia sangat waspada dan menyuruh dua binatang Raja Bintang Sembilan mengawasiku. Aku tidak punya kesempatan untuk memeriksa situasi di dalam pagoda kuno. Namun, samar-samar aku bisa merasakan aura kaisar tempur Bintang Sembilan di pagoda kuno. Kata Gongsun Bei. Mendengar ini, mereka bertiga tercengang. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia mengira bahwa Qin Fei yang sebenarnya memiliki dua benda dewa spasial. Langsung, mereka menghilangkan pemikiran itu di benak mereka. Karena Gongsun Bei tidak akan berbohong kepada mereka. Bahkan terdapat banyak aura kaisar pertempuran Bintang Sembilan. Siapa yang tahu kalau ada beberapa dewa palsu yang tersembunyi di pagoda kuno. Karena itu, dia tidak bisa mengambil risiko. Perjalanan itu damai. Akhirnya, Qin Fei yang datang ke depan pesona kekuatan ilahi lagi. Melihat tidak ada orang di sekitarnya, Qin Fei yang meninggalkan kastil kuno dan mengaktifkan pesona kekuatan suci. Setelah memasuki penghalang kekuatan ilahi, dia berdiri di atas pilar batu dan memandang ke arah gunung suci di depannya. Matanya berkedip-kedip. Keluargamu, menara utama, nyonya misterius. Dia sepertinya sedang menimbang sesuatu. Tiba-tiba, mata Qin Fei yang berbinar. Dia memasuki kastil kuno dan melihat ke arah Gongsun Bei, bawalah ketiga senior itu ke gunung suci. Hem. Gongsun Bei tertegun dan mengerutkan kening, bagaimana denganmu? Dia tidak bisa tidak khawatir. Karena sekarang, token untuk membuka pesona kekuatan suci ada di tangan Qin Fei Yang. Lebih-lebih lagi, dia tidak bisa menebak pikiran Qin Fei Yang sama sekali. Dia takut Qin Fei Yang memasukkan mereka ke dalam perhitungannya. Qin Fei Yang berkata, bawahanku berpura-pura menjadi musing. Dia mungkin dalam bahaya kapan saja, jadi aku harus pergi dan menyelamatkannya. Gongsun Bei mengerutkan kening. Mengapa? Apakah kamu takut aku akan meninggalkanmu sendirian? Qin Fei Yang tersenyum tipis. Bukan tidak mungkin, kan? Kata Gongsun Bei. Kamu terlalu banyak berpikir. Sekarang kamu memiliki tiga dewa palsu di sekitarmu. Bahkan jika aku meninggalkanmu, aku tidak percaya bahwa dengan kekuatan tiga dewa palsu, mereka tidak dapat menembus penghalang ini. Lagi pula, aku masih membutuhkanmu untuk pergi ke lautan tak berujung untuk membantuku menyingkirkan nyonya misterius dan iglau. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu sendirian? Qin Fei Yang tersenyum. Gongsun Bei berpikir sejenak dan berkata, apakah anda yakin tidak memasukkan kami dalam perhitungan anda? Qin Fei Yang menganggup dengan berat. Baiklah, aku akan membawa mereka ke Gunung Suci. Saat kamu menyelamatkan bawahanmu, segera datang dan bergabung dengan kami. Selain itu, kamu tidak perlu khawatir tentang kepala klanmu. Aku akan menangkapnya sendiri. Kata Gongsun Bei. Bagus. Qin Fei Yang menganggup. Gongsun Bei menatap Qin Fei Yang dalam-dalam dan berkata, kalau begitu kirim kami keluar. Qin Fei Yang berkata, sebelum kamu keluar, menurutku sebaiknya kamu mengubah penampilanmu terlebih dahulu. Gongsun Bei dan Wakil Ketua Pavilion semuanya adalah tokoh terkenal di menara, terutama Gongsun Bei. Siapa yang tidak mengenalnya di Kerajaan Ilahi Pusat? Klanmu juga mengenalnya. Jika mereka keluar seperti ini dan dilihat oleh orang lain, bukankah sia-sia? Gongsun Bei juga orang yang pintar. Mendengarkan kata-kata Qin Fei Yang, dia mengerti apa yang dimaksud Qin Fei Yang. Langsung. Dia mengeluarkan empat pil pantom, satu untuk dirinya sendiri, dan menyerahkan tiga lainnya kepada Wakil Master Pavilion dan dua lainnya. Setelah sedikit mengubah penampilannya, Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan menyuruh keempat orang itu keluar. Mereka berempat segera menyelinap menuju Gunung Suci. Ketika keempat orang itu menghilang dari layar, Lu Zheng mengalihkan pandangannya dan menatap Qin Fei Yang. Dia bertanya, kamu sengaja menyuruh mereka pergi, kan? Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Lu Zheng berkata, jadi, kamu berencana menjualnya? Tidak. Saya memang membutuhkan bantuan mereka. Karena sekarang situasinya telah berubah. Wanita misterius itu datang ke klanmu sementara Dewa Menara Palsu datang ke klanmu dan menyelamatkan Guru Nona Long Feng. Dengan kata lain, pihak wanita misterius itu sekarang memiliki tiga dewa palsu. Dan klanmu, meski sekarang ada tiga orang di lautan tak berujung, leluhur agung klanmu hanyalah kaisar tempur bintang sembilan dan tidak bisa campur tangan sama sekali. Jadi, dalam menghadapi keunggulan jumlah, Yiglao dan lelaki tua berjubah putih jelas bukan lawan wanita misterius itu. Tetapi jika wakil ketua pavilion dan dua orang lainnya juga bergabung dalam pertempuran mereka, situasinya akan menjadi berbeda. Qin Fei yang tersenyum. Saya mengerti. Anda ingin ketiga kekuatan ini bertarung sampai mati terlebih dahulu, lalu Anda keluar dan menuai keuntungan pada akhirnya. Lu Zheng tiba-tiba mengerti. Ya. Mengambil kesempatan untuk menyelamatkan Guru Nona Long Feng, wanita misterius itu sekarang harus berpikir bahwa dia adalah pemenang terbesar kali ini. Tapi dia tidak tahu kalau dia akan menjadi pecundang terbesar kali ini. Karena kristal ilahi pada akhirnya akan jatuh ke tanganku. Qin Fei yang mencibir. Lu Zheng berkata, bagaimana dengan klan Yan Wei? Mereka masih berada di tangan wanita misterius itu sekarang. Dulu saya tidak punya pilihan, tapi sekarang, saya punya pagoda kuno. Tidak peduli berapa banyak orang di sana, pagoda itu bisa menampung mereka. Saat kita pergi ke lautan tak berujung, aku akan mencari kesempatan untuk memindahkan semuanya ke pagoda kuno terlebih dahulu. Dan kali ini aku menyuruh Gongsun Bei pergi, sebenarnya ada masalah lain. Kata Qin Fei yang. Apa itu? Lu Zheng curiga. Api kilin. Mata Qin Fei yang berbinar. Dia selalu mengingat api kilin di dalam hatinya, dan tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan terbaik. Api kilin. Mata Lu Zheng bergetar. Ada binatang suci di benua yang terlupakan. Qin Fei yang menerbangkan kastil kuno ke ladang ramuan sambil mengeluarkan kristal gambar untuk mengirim pesan ke Viper. Berdengung. Tidak butuh waktu lama hingga bayangan Viper muncul. Qin Fei yang bertanya, di mana kamu sekarang. Viper tersenyum dan berkata, berjalan-jalan di sekitar kota, dan mempelajari situasi keluargamu. Hah. Qin Fei yang tercengang. Dia mengira Viper masih berada di gunung suci. Patriar keluargamu baru saja bertanya padaku di awal, dan kemudian dia tidak peduli padaku lagi. Aku bosan di gunung suci, jadi aku pergi sendiri. Selama ini, dia tidak mengirim siapapun untuk menemukanku. Kata Viper. Qin Fei yang dan Lu Zheng saling memandang. Jadi, semua kekhawatiran di awal hanya sekedar menakut-nakuti diri sendiri. Tampaknya terkadang, lebih baik tidak terlalu memikirkan masalahnya. Qin Fei yang tersenyum pahit dan menatap Viper, sekarang aku akan memberimu tugas lain. Tugas apa? Mendengar ada hal penting yang harus dilakukan, Viper pun berhenti bermain-main. Api kilin juga harus dikunci di suatu tempat di gunung suci, kamu harus menemukan cara untuk menemukannya. Kata Qin Fei yang. Viper terkejut dan mengerutkan kening, api kilin adalah binatang ilahi, keluarga mu pasti akan menyembunyikannya dengan hati-hati. Saya khawatir akan sulit menemukannya. Meski lebih sulit daripada mendaki langit, kita tetap harus menemukannya. Kata Qin Fei yang. Yah, aku akan mencoba yang terbaik. Begitu ada kabar, saya akan segera mengirimkan pesan kepada Anda. Viper mengangguk, dan bayangan itu segera menghilang. Sepupu kecil, menurutmu apakah dewa palsu yang sesaman dengan lelaki tua berjubah putih yang disebutkan wanita misterius itu masih hidup. Lu Zheng tiba-tiba berkata, Aku tidak tahu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Jika dia tidak mati, bukankah menyenangkan jika Gongsun Bei menghancurkan menara batu di Gunung Suci? Lu Zheng bercanda. Jangan menertawakan. Jika dia tidak mati, bukan hanya Gongsun Bei yang akan mendapat masalah, tapi kita juga akan mendapat masalah besar. Qin Fei yang berkata dengan sungguh-sungguh. Apa yang Anda takutkan? Yang terburuk, kita tidak menginginkan kristal ilahi, kita bisa melarikan diri kembali ke kekaisaran Qin besar. Apa yang bisa mereka lakukan terhadap kita? Mereka hanya bisa menatap. Namun, kita bisa pergi begitu saja, tapi menara utama dan wanita misterius itu tidak bisa. Mereka pasti akan menghadapi balas dendam dari keluargamu. Dan itu akan menjadi balas dendam yang menyeluruh. Saya sangat menantikannya. Lu Zheng terkekeh. Qin Fei yang memandangnya dengan aneh. Orang ini sangat ingin melihat dunia dalam kekacauan. Dia tersenyum dan berkata, Sekarang setelah kamu menyebutkannya, mau tak mau aku menantikannya. Apa yang bisa lebih menarik daripada kekuatan ketiga kekuatan tersebut? Namun, jika ketiga kekuatan itu benar-benar habis-habisan, maka dia tidak akan melarikan diri kembali ke kekaisaran Qin besar seperti yang dikatakan Lu Zheng. Karena jika ketiga kekuatan itu bertarung, hasil akhirnya adalah situasi di mana batu giok dan batu biasa akan hancur. Pada saat itu, siapa yang diuntungkan? Tentu saja itu dia. Bukan karakternya untuk tidak memanfaatkan situasi. Selama percakapan, kastil kuno telah tiba di atas ladang tanaman obat. Saat ini, tidak ada seorang pun di ladang tanaman obat. Itu sangat sunyi. Qin Fei Yang dan yang lainnya memandangi batang tanaman obat yang bergoyang tertiup angin dan dipenuhi cahaya warna-warni. Mereka merasa seolah-olah ada banyak gadis cantik langsing dan anggun yang melambai ke arah mereka. Tuan muda, keluarkan aku. Dan Wang Cai menghentikan aktivitasnya dan berlari ke sisi Qin Fei Yang. Dia menatap ladang ramuan di gambar dan napasnya menjadi cepat. Serigala bermata putih, terenggiling, elang salju bersayap, dan sekelompok binatang buas juga bangkit satu demi satu. Mata mereka penuh dengan cahaya hijau dan bahkan meneteskan air liur. Qin Fei Yang melirik semua orang, menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, pertempuran di Gunung Suci akan segera dimulai, jadi kamu harus bergerak cepat. Dan Wang Cai dan binatang lainnya mengangguk. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan semua orang muncul di atas ladang ramuan dalam sekejap. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka langsung bergegas menuju ladang tanaman obat seperti sekelompok harimau dan serigala yang lapar. Saya juga, saya juga. Lu Zheng Raung, juga sangat bersemangat. Jangan pikirkan itu, diamlah di kastil. Qin Fei Yang tersenyum mengejek dan menghilang tanpa jejak. Saya. Wajah Lu Zheng segera terlihat seperti baru saja memakan banyak kotoran, menjadi sangat jelek. Qin Fei Yang, kamu bajingan. Kemudian, 1330. Namun, tidak peduli betapa tidak puasnya Lu Zheng, Qin Fei Yang tidak punya waktu untuk menghadapinya. Di dalam pagoda kuno, Qin Fei Yang berdiri di atas desa dan berteriak, semua kaisar perang, berkumpul di sini. Suara mendesing. Segera setelah dia selesai berbicara. Banyak sosok terbang keluar dari desa dan mendarat di depan Qin Fei Yang. Mereka berkata dengan hormat, Salam, Tuan Muda. Qin Fei Yang menganggup dan memimpin semua orang untuk muncul di atas ladang tanaman obat. Dia berkata, pergi dan bantu. Jangan sakiti akarnya. Begitu banyak tumbuhan. Semua orang tercengang. Ladang tanaman obat yang dibangun Luhong di luar desa telah mengejutkan mereka. Namun, ladang tanaman obat di depan mereka puluhan atau bahkan ratusan kali lebih besar dari yang dibangun Luhong. Ini terlalu mengejutkan. Suara mendesing. Segera setelah, semua orang menyebar dan bergegas ke ladang ramuan dengan penuh semangat. Mereka mulai menyapu tanaman obat dengan gila-gilaan. Qin Fei Yang berdiri di atas ladang tanaman obat dan memperhatikan situasi di sekitar ladang tanaman obat. Pada saat yang sama, Gongsun Bei memimpin tiga wakil Master Pavilion dan berhasil memasuki Gunung Suci. Lagi pula, ketiga wakil Master Pavilion adalah dewa palsu dan mereka sengaja menyembunyikan aura mereka. Sulit bagi orang awam untuk menemukannya. Gongsun Bei terbang ke puncak gunung dan berdiri di tepi tebing. Dia menunjuk ke sepuluh puncak raksasa dan berkata kepada tiga wakil Master Pavilion, Kaisar Tempur Bintang 1 dan Bintang 7 dari klanmu berada di sepuluh puncak raksasa itu. Ada berapa? Wakil Master Pavilion bertanya. Gongsun Bei berkata, saya belum menghitung, jadi saya tidak yakin. Saya memperkirakan jumlahnya akan lebih dari seratus ribu. Tidak masalah jika ada lebih dari satu Kaisar Tempur Bintang 1 hingga tujuh. Wakil Master Pavilion tersenyum menghina. Dia mengangkat kepalanya dan melihat menara batu di atas sepuluh puncak. Dia bertanya, itulah target kita kali ini. Itu benar. Qin Fei Yang dan saya telah melakukan perhitungan awal. Di sepuluh pagoda batu, terdapat 3500 Kaisar Tempur Bintang 8, 1000 Kaisar Tempur Bintang 9, dan 500 Kaisar Tempur Bintang 9. Gongsun Bei berkata dengan suara rendah. Ketika tiga wakil Master Pavilion mendengar ini, wajah mereka menjadi gelap. Dia tidak pernah mengira keluargamu akan memiliki begitu banyak ahli tersembunyi. Jika hal ini tidak diketahui sebelumnya, ini akan menjadi bencana bagi pagoda utama mereka ketika mereka berperang dengan keluargamu di masa depan. Kalian bertiga, kita harus membunuh mereka secepat mungkin karena kita tidak tahu apakah keluargamu masih memiliki dewa palsu. Gongsun Bei memandang mereka bertiga dengan ekspresi serius. Hah! Ketiga wakil Master Pavilion saling memandang dan menghela nafas dalam-dalam pada saat yang bersamaan. Mengikuti dengan cermat. Mereka bertiga melayang ke udara, mata mereka dipenuhi niat membunuh. Ledakan. Kekuatan ilahi yang menakutkan itu tiba-tiba meraung keluar dari tubuh mereka. Mereka bertiga melambaikan tangan. Lonjakan kekuatan alam dewasemu melonjak seperti air pasang, berubah menjadi gelombang besar yang menelan langit saat melonjak menuju sepuluh menara batu. Apa yang telah terjadi? Begitu kekuatan ilahi ketiga orang itu muncul, hal itu segera membuat khawatir semua orang di Gunung Suci. Satu demi satu sosok terbang keluar dari gua tempat tinggal di sepuluh gunung raksasa. Mereka adalah kaisar tempur bintang satu dan bintang tujuh. Wajahnya dipenuhi kebingungan. Namun, ketika mereka melihat tiga wakil pemimpin paviliun berdiri di langit, serta pasukan dewa palsu bergegas menuju sepuluh menara batu, ekspresi mereka berubah. Ledakan. Retakan. Betapa mengerikannya kekuatan alam dewa palsu. Kekuatan dewa palsu menggemparkan dunia saat ia meledak menuju menara batu pertama. Tanpa ketegangan apapun, menara batu itu langsung hancur. Tak satupun dari orang-orang di dalam yang selamat saat mereka mati di tempat. Mengikuti dengan cermat, pasukan dewa palsu bergegas menuju menara batu kedua. Kecepatannya secepat kilat. Dalam waktu kurang dari setengah kedipan mata, menara batu kedua juga hancur. Bahkan ahli realem kaisar tempur bintang sembilan puncak tidak dapat menahan diri dan hancur berkeping-keping oleh kekuatan dewa palsu. Bahkan tulangnya pun tidak tertinggal. Apakah ini akhirnya dimulai? Di atas ladang tanaman obat, Kinfei yang melihat ke arah gunung suci. Matanya berkedip saat dia menundukkan kepalanya untuk mengamati ladang tanaman obat. Meskipun ladang ramuannya sangat luas, ada ribuan kaisar tempur di desa tersebut. Selain itu, dan Wang Chai, Wolf King, dan binatang buas lainnya tidak akan memakan waktu lama. Saat ini, lebih dari separuh ladang tanaman obat telah tersapu bersih. Dalam sekejap mata ledakan, tiga master pavilion telah menghancurkan pagoda batu ke-8 dengan kekuatan dewa tiruan mereka. Selama periode ini, orang-orang di dalam menara batu juga lari keluar setelah mendengar berita tersebut. Namun, tanpa kecuali, sebelum mereka bisa keluar dari menara batu, mereka berubah menjadi abu bersama menara batu. Siapakah ketiga orang itu? Mereka benar-benar berani bergerak di Gunung Suci. Keributan di Gunung Suci juga membuat khawatir orang-orang di kota. Orang-orang naik ke udara dan memandang Gunung Suci, wajah mereka penuh keterkejutan. Karena jaraknya terlalu jauh, dan ketiga wakil kepala pavilion membelakangi kota, orang-orang tidak dapat melihat wajah asli mereka. Tetapi, mereka dapat dengan jelas merasakan kekuatan ilahi dari ketiga orang tersebut. Kekuatan ilahi bergulir, seolah-olah para dewa telah turun, membuat mereka merasa putus asa. Ledakan. Pagoda ke-9 hancur berkeping-keping dengan ledakan yang memekatkan telinga. Orang-orang yang baru saja kehabisan tidak punya waktu untuk melihat wajah sebenarnya dari ketiga wakil master pavilion sebelum mereka dimusnahkan dengan menara batu. Bajingan. Tiba-tiba, raungan marah terdengar di langit. Segera setelah, patriar keluarga mu turun dari langit. Namun ketika dia melihat bahwa itu adalah tiga wakil ketua pavilion, wajahnya penuh dengan keterkejutan saat dia berteriak, bagaimana kamu bisa masuk. Tepat waktu. Wakil ketua pavilion tersenyum dingin. Dengan lambayan tangannya yang besar, tekanan mengerikan mengalir ke arah patriar keluargamu. Patriar keluargamu melihat situasinya tidak baik dan dengan cepat berbalik untuk melarikan diri. Tetapi, dia hanyalah kaisar tempur bintang sembilan, bagaimana dia bisa melarikan diri dari wakil master pavilion. Tekanan keluar dan langsung memenjarakannya di dalam kehampaan. Apa yang sedang kamu lakukan? Kepala keluargamu meraung kaget dan marah. Bukankah sudah jelas? Wakil master pavilion tersenyum dingin dan kelima jarinya menutup. Tekanannya seperti tangan besar yang tak terlihat, dengan kuat menggenggam patriar keluargamu. Patriar keluargamu segera terbang menuju ketiga orang itu tanpa terkendali. Kepala pavilion master, kamu sudah keterlaluan. Pada saat yang sama, orang-orang di menara batu ke-10 bergegas keluar satu demi satu, menatap ketiga wakil master pavilion dan meraung. Kamu masih berani mengatakan bahwa kita sudah bertindak terlalu jauh. Kepala pavilion masterku selalu menghargai perdamaian dan tidak pernah mengambil inisiatif untuk memprovokasi keluargamu. Tapi bagaimana denganmu? Kamu tidak hanya mencuri pilfire dari sembilan area di belakang kami, tapi kamu juga menanam mata-mata di kepala pavilion masterku dan bahkan mencoba mencuri kristal ilahi. Katakan padaku, siapa yang bertindak terlalu jauh? Wakil ketua pavilion meraung. Kekuatan dewa palsu membanjiri langit, seperti tsunami, mengalir menuju menara batu ke-10. Berlari. Kepala keluargamu meraung dengan cemas. Dia tidak perlu mengingatkan mereka, orang-orang di menara batu ke-10 sudah melarikan diri begitu wakil ketua pavilion berbicara. Di antara mereka, ada juga lusinan ahli super kaisar tempur bintang sembilan. Namun dalam menghadapi kekuatan dewa palsu, para ahli super ini bahkan tidak memiliki keberanian sedikitpun untuk bertarung. Meskipun dewa palsu bukanlah dewa perang yang sesungguhnya, ia tetaplah setengah dewa perang. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa di hadapan dewa palsu, belum lagi puluhan ahli super, bahkan ratusan atau ribuan di antaranya seperti semut tak mampu menahan satu pukulan pun. Namun, meski mati-matian melarikan diri, pada akhirnya mereka tak luput. Kekuatan dewa palsu dengan aura penghancur dihancurkan dengan kekuatan yang tak tertahankan. Retakan. Oh. Menara batu itu langsung hancur. Pada saat yang sama. Diiringi serangkaian jeritan putus asa, mereka yang melarikan diri mati satu demi satu, darah mengotori langit yang luas. Pada saat ini, sepuluh menara batu semuanya telah hancur. Tidak ada satu orang pun yang tersisa di dalam, musnah seluruhnya. Dan seluruh prosesnya memakan waktu kurang dari sepuluh nafas. Ini juga membuktikan betapa mengerikannya kekuatan dewa palsu, membunuh kaisar tempur bintang sembilan semudah menyembeli seekor anjing. Lihatlah patriar keluargamu. Dalam waktu kurang dari sepuluh nafas, dia telah kehilangan begitu banyak ahli. Kerugian yang begitu besar membuatnya langsung memasuki keadaan gila, matanya merah. Karena orang-orang di sepuluh menara batu ini adalah kekuatan tempur terkuat keluargamu. Untuk membina orang-orang ini, keluargamu telah menghabiskan lebih dari setengah sumber daya dan upaya mereka. Namun, dalam waktu sesingkat itu, semuanya kehilangan nyawa. Bagi keluargamu, ini hanyalah pukulan fatal. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Hari ini, tidak ada di antara kalian yang akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Dia bergumam pada dirinya sendiri, dan tiba-tiba aura mengerikan muncul dari tubuhnya, dan dia berteriak histeris, pergi dan minta Penatua Feng keluar. Penatua Feng, Wakil Ketua Pavilion dan dua orang lainnya terkejut. Di bawah, Gongsun Bei juga mengerutkan kening. Tapi tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan tubuhnya gemetar. Dia dengan cepat terbang ke langit dan mendarat di depan Wakil Ketua Pavilion dan dua orang lainnya, dan berkata dengan terkejut, itu tidak mungkin Mu Chang Feng, kan? Mu Chang Feng. Mendengar nama ini, mata Wakil Master Pavilion dan dua lainnya sedikit bergetar, dan wajah mereka penuh ketakutan. Mu Chang Feng dan Mu Chang Yun adalah dewa palsu pada saat yang sama. Sekarang Mu Chang Yun telah melangkah ke puncak alam dewa palsu, jika Mu Chang Feng tidak mati, maka kekuatannya saat ini pasti tidak lebih buruk dari Mu Chang Yun. Tapi kenapa tidak ada kabar apapun tentang dia selama 10.000 tahun terakhir? Seorang lelaki tua berpakaian hitam di sebelah Wakil Ketua Pavilion berkata dengan suara yang dalam. Karena Penatua Feng telah mengasingkan diri untuk menerobos ke alam dewa perang. Dia juga orang paling menjanjikan di keluargamu kami yang berhasil menerobos ke alam dewa perang. Kepala keluargamu tertawa sinis. Apa? Wajah lelaki tua berpakaian hitam itu berubah, dan dia berkata, saya pikir waktunya sudah habis, tapi saya tidak menyangka dia berada dalam pengasingan untuk menerobos ke alam dewa perang. Pada saat yang sama, dia melirik ke arah Gunung Suci di bawah dan berteriak, segera pergi. Suara mendesing. Setelah itu, pria tua berpakaian hitam itu melambaikan lengan bajunya dan menyapu Gongsun Bei dan kepala keluargamu. Wakil ketua pavilion dan seorang lelaki tua lainnya mengikuti dari belakang. Gongsun Bei buru-buru berkata, di mana Qin Fei Yang? Haruskah kita meninggalkannya sendirian? Apa? Qin Fei Yang juga ada di sini. Kepala keluargamu terkejut dan marah. Tapi tidak ada yang menjawabnya. Orang tua berpakaian hitam itu melirik ke arah Gongsun Bei dan berkata dengan suara yang dalam, saya pernah melihatmu Chang Feng di masa lalu, dan saya tahu betul betapa menakutkannya kekuatannya. Jika kita tidak pergi tepat waktu, saya akan takut kita semua akan mati di sini, jadi sekarang kita tidak peduli dengan Qin Fei Yang, biarkan dia mengurus dirinya sendiri di sini. Dia tampak acu-ta'acu, dan setelah dia selesai berbicara, dia melihat kekehampaan di atas. Meski dia tidak bisa melihat penghalang ilahi, sebagai dewa palsu, dia bisa dengan jelas merasakan lokasinya. Ledakan. Itu juga terjadi pada saat ini. Kekuatan ilahi yang menakutkan muncul dari kedalaman gunung suci di bawah. Begitu kekuatan ilahi ini muncul, seluruh kota bergetar. Selamat datang, Penatua Feng. Kaisar Perang Bintang 1 hingga Bintang 7 dari keluarga mu semuanya berlutut di kehampaan pada saat ini, seolah-olah mereka sedang bersiarah, dan ekspresi mereka sangat tulus. Terima kasih telah menonton!